4, 3, 2 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 Oh iya, Kang Diki lagi di connecting sebentar, ibu dan bapak Dan seperti biasa nanti di tengah kita akan ada diskusi, kita akan ada tanya jawab So nanti saat mau bertanya jawab pasti akan saya kasih code di chat juga Jadi persiapkan pertanyaan karena mungkin kita akan lebih banyak dialog hari ini gitu Kang Diki lagi di pangandaran gitu tadi bicara sinyalnya agak sesuatu gitu Tapi mudah-mudahan bisa terkoneksi lagi dengan baik Oke, selamat datang juga teman-teman yang ada di Youtube Oke, teman-teman yang ada di Youtube, selamat datang Clear? Oh oke, terima kasih di Youtube juga udah demar respon semua ya Oke, kita tunggu sebentar Kang Diki Sehat ya semua gimana? Ibu dan bapak kemarin Sabtu minggu weekendnya seru ya Quality time sama keluarganya juga seru pastinya ya Nah, ini nih, sebentar lagi Oke Oke Nah Bentar ya Gak pake video juga, gak apa-apa sih Kang Oh udah dah, bentar ya Ibu dan bapak Kita sabar sebentar Menunggu kehadiran kembali Kang Diki Oke Oke, saya mau tanya dulu Ada yang baru pertama kali hadir di Dialog Positif malam hari ini? Pertama dan perdana sekali ada? Kalau ada boleh Cung Cung ini Boleh chat Chat ya, bukan cung Boleh di chat Perdana sekali Halo, halo, halo Ah, siap Iya, iya Wah Mantap Ini terputus tadi Ininya, disini sinyalnya jelek sekali Oh gitu Gak pake video juga, gak apa-apa Kang Tapi tos aja sih Ayana Iya, sementara ya Sementara ya Kita Kang Diki sambil berdiri? Enggak, enggak, enggak Ini Sambil duduk Tapi ini apa Bilih canggel Sambil duduk tuh Sambil duduk Oke, siap Kang Diki, Hatur Nuhun Waktunya udah mau mampir lagi ke Dialog Positif Hatur Nuhun Baik, Kang Diki Seperti biasa kita akan diskusi-diskusi Kita akan sama-sama membuka pikiran dan hati kita Tentunya Dan malam hari ini Topik kita adalah sang saksi Yang mungkin Apa yang sudah kita bicarakan Kang Diki sudah hampir dua kali ya Hadir ke sini Berbicara tentang Apapun itu harus disaksikan Dan dialami Bukan cenah pokoknya Katanya gitu lah Gira-gira Nah Kira-gira Kang Diki Berbicara tentang sang saksi ini Apa nih Yang perlu kita saksikan Secara esensi dalam kehidupan Sebetulnya Kang Diki Mangga Kang Diki Sampu Razan Sampu Razun Salam selera seluruh semesta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah suara saya terdengar dengan baik dan benar Baik dan benar Kang Tosai Iya Tadi terputus-putus Karena memang disini koneksinya sepertinya banyak sekali gangguan Dan tidak stabil Mohon Tapi tosai Aina Kang Diki Tosai Iya Cuma kalau misalnya nanti tiba-tiba terputus Harap maklum ya Siap kan Mudah-mudahan Padahal kuota penuh loh ini Takut disangka Enggak ada sinya Enggak ada pulsa gitu ya Iya Takut disangka Enggak ada pulsa Padahal bukan Disini memang sinyalnya Enggak begitu bagus Tapi Tapi disini 4G-nya full 4G tapi full Emang gak Siap Nah ini salah satu Contoh Tentang ini ya Kalau disini Di pengandaran Di pengandaran ini Sinyalnya 4G Full bar Tapi Kurang begitu bagus Dan putus nyambung Mungkin ini berita dari saya Pada semua yang mendengar dan menonton Tapi kan Anda belum menyaksikan sendiri ya Kebenarannya seperti apa Oke Nah inilah salah satu contoh dari kebersaksian Bagaimana sebetulnya berita-berita yang dibuat oleh media Berita-berita yang dibuat oleh sejarah Berita-berita yang dibuat oleh sistem Apakah benar seperti itu Ya contoh lah Satu contoh Ketika kita berbicara tentang sejarah Apakah benar sejarah yang kita terima Pelajaran sejarah yang kita terima itu sesuai dengan faktanya seperti itu Nah ini butuh penelusuran Ini butuh bukti-bukti Dan butuh yang namanya kebersaksian kita pada sejarah itu Nah makanya kenapa saya selalu menelusuri peradaban kan ya Saya menelusuri peradaban Saya membongkar peradaban Saya membuka dan menggali lagi peradaban Ini sebetulnya bukan apa-apa Agar kita tahu persis Apakah benar Seperti yang diceritakan oleh orang-orang itu seperti itu Kenapa sih kita itu tidak bisa menyaksikannya sendiri Kenapa sih kita tidak bisa menggali sendiri Kenapa sih kita tidak bisa membongkar sendiri berita yang sebenar-benarnya Lalu kita bisa berikan kepada orang-orang pada masa kini Agar mereka itu belajar dari masa lalu dengan baik dan benar begitu loh Oke oke Nah kemudian satu lagi Ketika kita melihat Melihat apa Melihat sesuatu Berita Sebuah berita Nah sekarang kan berita banyak yang hoax Ya kata ini hoax Katanya hoax gitu kan Hoax Nah Apakah benar Berita-berita yang kita baca sekarang itu sesuai dengan kenyataan Makanya ketika demo-demo Biasanya saya suka ikut langsung melihat Begitu loh Apakah seperti ini Apakah seperti itu Nah Ternyata memang Banyak sekali berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan Banyak sekali yang seperti itu Makanya tugas kita adalah memberikan Informasi yang sebenar-benarnya tentang segala sesuatu Nah kemudian Kita punya anatomi di tubuh Di dalam diri kita itu ada anatomi Ada jantung yang bertak Ada usus yang bertak Yang kita saksikan itu kan di pelajaran biologi ya Kita tahu jantung seperti ini Tahu usus seperti ini Tahu lambung seperti itu Liver seperti itu dan sebagainya Tahunya dari mana Semuanya kita ketahui dari pelajaran biologi Nah kita itu jarang sekali melihat langsung ke dalam diri kita Berkomunikasi dengan tubuh kita Sehingga kita akan mampu mempersaksikan sendiri Mempersaksikan sendiri bagaimana tubuh ini bekerja Bergerak Bagaimana tubuh ini benar-benar Dia bisa berfungsi dengan baik Bagaimana sistem di tubuh ini Bagaimana si tubuh ini apakah bisa kita Sedikit rubah Atau memang ini sudah standarnya seperti ini Apakah bisa di-hack Apakah bisa di-upgrade Dinaikin gitu ya Iya di-upgrade Seperti-seperti itu Kenapa sih kita begini-begini saja Kenapa sih alasan apa yang membuat kita begini-begini saja Alasan apa yang membuat kita menjadi orang-orang yang Selalu mendengar segala sesuatu itu Hanya menerima begitu saja dari orang Orang ya Ini orang yang bisa dipercaya katanya Biasanya di kita itu terbiasa melihat Siapa dulu yang berbicara begitu ya Siapa dulu yang bicara betul Kang Bukan apanya tapi siapa yang ngomong Iya Iya begitu Nah ini yang dibentuk Ini dibentuk Oke Oke putan Kang Ini kalimat ini dibentuk itu berarti Ini sebuah suatu rekayasa Atau suatu yang sudah disistemkan Emang harus begitu gitu maksudnya Kang Diajarkan Diajarkan seperti itu Agar manusia itu percaya pada satu sosok Dua sosok atau tiga sosok Yang memang itu dibuat dan dicetak Untuk bisa dipercaya Ya satu contoh lah Mungkin pada guru kita Kita percaya apa yang dia katakan Tapi pada guru-guru orang lain Belum tentu kita percaya apa yang dia katakan Begitu ya Oke Jadi pembentukan-pembentukan itu Bisa dibentuk oleh doktrin dan dogma Nah yang paling mudah untuk perusahaan Kebersaksian itu adalah segala sesuatu yang diulang-ulang setiap hari Contohnya doktrin Doktrin-doktrin itu bisa diulang-ulang Terus kebohongan yang diulang-ulang setiap hari itu bisa kita Bisa merubah otak kita seolah-olah itu menjadi kebenaran gitu loh Oke Oke Ulang-ulang saja kebohongan itu tiap hari Terus diulang-ulang Ulang-ulang 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 Dan kalau misalnya tidak percaya dihukum Tidak percaya lagi dihukum Tidak percaya lagi dihukum Nah kebersaksian-kebersaksian seperti ini Ini beratnya Setiap orang yang mencoba bersaksi Menelusuri Itu pasti banyak tantangan dari orang-orang yang Status quo-nya tidak mau terganggu Status quo-nya tidak mau terganggu Ya Keberadaan dirinya yang tidak mau terganggu Karena mereka takut pengikutnya lari Begitu kan ya Ya satu contoh lah Ketika kita percaya suatu cerita Cerita tentang sebuah sejarah Contoh bahwa masa lalu itu katanya primitif Begitu ya Iya betul kan Betul Itu diulang-ulang tuh Iya diulang-ulang masa lalu primitif Masa lalu primitif Manusia itu dia apa Ini apa Hasil mutasi dari monyet Bisa begitu Hasil evolusi dari monyet Sebentar Ada yang beletuk di luhur Monyet panggil Orang diulang-ulang terus begitu Dengan suatu teori Diulang-ulang terus Dipelajarkan Harus dihafal Nah Tapi penelusuran yang sebenarnya itu Tidak dilakukan Kita yang mendapat Yang mendapat Bukan didikan Ya ajaran seperti itu Malah apabila ketika kita mencoba Untuk menelusuri Secara objektif Dan secara pribadi Itu pasti pertentangan Ditentangnya itu luar biasa Satu contoh Ketika Saya mulai Mempertanyakan Sejarah Oke Saya malah Diusir dari kelas Itu terjadi Oke Puntan Kang Saya mempunyai Straight to the point Itu akan umur berapa Mempermasalahkan Sejarah itu Di Kelas berapa Kelas 1 SMA Satu SMA Oke Satu SMA Jadi ada guru sejarahnya Yang ini apa Yang inilah Yang tidak suka Gitu Dan Ketika saya umur 12 Antara 14 tahun Sampai 15 tahun pun Saya Selalu bermasalah Dengan Pentutor-pentutor Sekolah saya Waktu SMP Juga begitu Hampir sebuah guru Ketika saya SMP Itu hafal Begitu kan Karena Bukan baung ya Tapi Mengkritisi Makanya nilai saya itu Tidak pernah ada yang bagus Oke Justru dikritis Nilai jadi tidak bagus Gitu ya Kang Iya Kalau saya sih Tidak peduli Karena saya sekolah Bukan untuk mencari nilai Yang penting Yang penting Kita bisa bergaul Kalau di sekolah itu kan ya Ini buat saya Buat saya Kalau buat orang lain Ya silahkan Tapi Tapi sekarang Anak-anak Ya tidak tahu ya Mungkin sekarang Era sudah mulai berubah Mungkin anak-anak Milenial sekarang juga Mungkin jauh lebih kritis Dan Ternyata sistem itu Kalau dikritisi Tidak suka Gitu lah kira-kira ya Kang Ya betul Betul Karena mengancam Eksistensi mereka Nah ketika Saya sudah mulai Mempertanyakan itu Karena saya Bertanya Begini Apa jaminannya Buku ini benar Gitu loh Tentang sejarah Yang saya tanyakan itu Jaminan kebenarannya Oke Kamu nurut saja Katanya Ini sudah diolah Masa ini berbohong Masa itu berbohong Ya justru itu Karena kalau kebohongan yang diulang-ulang Dan berulang terus Itu bisa dianggap kebenaran kan ya Betul Betul Kang Betul Semacam begitu Nah kebersaksian ini Sangat sulit Ketika kita mulai Banyak Mulai meneliti Menelusuri Dan banyak orang-orang Menentang Terutama kebersakian Tentang Peradaban Yang seperti tadi Diceritakan Bahwa masa lalu itu Katanya primitif Ketika saya telusuri Ternyata Masa lalu itu Tidak Tidak primitif Masa lalu itu Ternyata Super duper Modern Ternyata Oke Masa lalu itu Luar biasa Masa lalu itu Sudah mengenal Yang namanya Antigravitasi Masa lalu itu Ternyata Sudah mengenal Yang namanya Rekayasa genetik Dan sebagainya Masa lalu itu Berdasarkan Dari hasil penemuan-penemuan Dari Artefak-artefak Yang saya gali Secara tidak resmi Tidak resmi ya Karena saya Membiayai diri sendiri Penelitian saya Penelusian saya Dibiayai oleh dirinya sendiri Dirinya sendiri Jadi tidak Menggunakan biaya-biaya Dari yang lain Tidak ada sponsor Dan sebagainya Ya ini karena Saya punya tanggung jawab Untuk memberikan Berita yang sebenarnya Kepada masyarakat Begitulah Bahwa masa lalu itu Bukan Masa primitif Sebetulnya Oke Tinggal bagaimana Kita menelusuri Yang sebenarnya Kemudian Kebersaksian bahwa Manusia itu Berasal dari Monyet katanya Bener gak manusia Berasal dari monyet Berdasarkan teori evolusi Suatu makhluk Berevolusi Makhluk awalnya itu Hilang dong Ya Contohnya Ikan paus Ikan paus itu kan Tadinya dari darat Nah Si makhluk awal Ikan paus itu Apa sih Dia mamalia Nah semacam-semacam Begitu Makhluk awalnya itu Hilang Tapi kan sekarang Monyet masih Banyak nih Kera itu Masih banyak Ya berarti Itu dari Secara Secara alami Secara semesta Dan secara teori pun Itu sudah terbantahkan Bahwa manusia itu Berasal dari monyet Dan semacam begitu Kecuali kalau mereka Dengan bangganya Mengakui bahwa Aku Leluhurnya adalah Monyet Ya silahkan Bangga Itu mah Itu mah Pilihan-pilihan aja Iya Silahkan Oke Kan gini Kang Akang tadi menarik banget Yang pengen kita semua belajar Adalah Kok bisa Kang Diki itu Bersaksi Sehingga Kang Diki Bisa menemukan Kebenaran-kebenaran otentik Itu gimana Kang Prosesnya gimana Dari usia berapakah Apa yang mengawali Kang Diki Tiba Kan gak mungkin ya Tiba langsung Pengen meneliti Pengen itu Kan itu pasti ada progresnya Nah boleh sedikit diceritain Kang Prosesnya gimana Masalahnya ini bawaan orok Jadi makanya ini tertiba juga Tiba-tiba Jadi udah bawaan orok Itu diperkuat bawaan oroknya ya Oke BO Itu BO Tulisannya itu BO Bawaan orok Oke Nah begini Tapi semua itu Memang saya sejak kecil pun Dianggap aneh Kan freak Kalau misalnya orang-orang bilang Itu freak ozoid Katanya ya Terserahlah Yang jelas Yang jelas Semuanya itu Dari kefreakan ini Keberbedaan ini Saya akan melusuri terus Karena Satu Kesaksian itu sangat penting Seamat sangat penting Oke Oke Satu yang paling penting adalah Manusia itu banyak sekali Yang berikrar Untuk bersaksi Padahal dia sendiri bohong Tidak pernah bersaksi Oke Ikrar ya Diikrarkan lagi Iya Ikrar Diikrarkan Nah makanya Tahapan-tahapan untuk menuju ke sana Tahapan untuk menuju ke sana Itu harus ada tahapan-tahapan yang jelas Pertama Kita harus bersaksi dulu Pada ciptaannya Dan buatannya Pada semestanya Proses untuk bersaksi Dan mengaku bersaksi Pada sang-sang maha pembuat Itu bukan proses sembarangan Itu Itu proses ma'rifat Sekarang kita dibalik Kita dibalik sekarang Ma'rifat, hakikat, dan syariat Jadi dibalik Jadi syariat dulu Hakikat, terus ma'rifat Padahal ketika kita membuat sesuatu Misalnya Seorang penemu Misalnya si otok Yang membuat mobil Misalnya Atau ride bersaudara Yang katanya Menemukan pesawat terbang Katanya Ini katanya Si otok juga katanya Tapi ada cerita dibalik itu Nanti kita ceritakan Nah Yang dia Yang dia harus Pahami adalah Bagaimana prinsip kerja Dari mobil itu sendiri Prinsip kerja Bagaimana Kemudian bagaimana Si mobil itu Harus Bisa bekerja dengan baik Itu harus berbentuk Bagaimana Dan sebagainya Itu ma'rifatnya Inti dari semuanya Lalu kemudian Dibuatlah hakikatnya Konsep dan sebagainya Karena kita sudah paham Di ma'rifat Kita masuk ke hakikat Dibuatlah konsep Gambar dan sebagainya Lalu dibuatlah syariatnya Mobilnya gitu loh Nah Sekarang dibalik ya Jadi kita belajar Dari itu dulu Akhirnya Tapi memang Mungkin Zaman dulu Para utusan itu Bisa membawa Secara cepat Untuk ke sana Oke Tapi sekarang Itu sulit Begitu loh Makanya mungkin Untuk menuju Sampai ke sana Kita belajar Dari segala sesuatu Yang terlihat dulu Oke Dan ingat ya Salah satu sifat Sang Maha Mengetahui Sang Maha Menjadikan itu Salah satu sifatnya Adalah wujud Oh Wujud Iya iya Betul Wujud Wujud Salah satu sifatnya Wujud Berarti Nah Kalau salah satu sifatnya Wujud Bisakah kita Bersaksi Bisa Hanya Tahapannya Seperti apa dulu Nah makanya Kalau misalnya kita bahas Disini terlalu berat Sepertinya Mungkin banyak yang Belum siap juga Karena ini Karena bukan apa-apa Ini harus secara praktik Oke Oke Ini harus secara praktik Kalau sekarang disini Cuma ngobrol doang Mas Sulah Eh sulah Susah dan sulit Itu jadi sulah Saking susah dan sulitnya Jadi sulah Oke Tapi kita mungkin Bisa ngebahas Tentang poinnya Gini Kang Ini menarik Sekir dan ini terjadi Justru di awal Itu adalah orang Seharusnya mengenal Dengan konsep Ma'rifat itu Baru ke syariat Gitu lah kira-kira Ya Kang Sekarang betul tadi Kata Kang Diki Orang mengawalnya Dari syariat Tapi Ma'rifat Ma'rifat Gitu tak Kang Kira-kira Kang Bahasa sederhananya Tidak Sehingga ikrar-ikrar itu Hanya menjadi janji-janji Ucapan-ucapan Yang tidak dinyatakan Dalam perwujudan Gitu kira-kira Nah pertanyaannya Kang Setiap manusia kan Punya kebiasaan Punya kemampuan Beda-beda nih Nah kira-kira Tips and tricks Atau bagaimana Cara seseorang Untuk bisa Masuk ke dalam Tahapan ma'rifat Menurut Kang Diki itu Gimana kira-kira Kang Nah begini Yang paling mudah itu Adalah balik lagi Pada diri kita sendiri Karena untuk Mewakili seluruh semesta Ada di dalam diri kita Oke Ya kan Sang ma' menjadikan itu Lebih dekat dari nadi Katanya ya Betul Betul Nah baliklah Pada diri kita sendiri Perhatikan apa yang terjadi Pada diri kita sendiri Diri kita itu adalah Semesta yang luar biasa Diri kita ini Semuanya lengkap Diri kita ini Semuanya ada Sebagai percontohan Miniatur dari semesta itu sendiri Tapi kita itu Sibuk move on Daripada move in Begitu loh Iya iya kemarin Betul Kang Sibuk move on Daripada move in Betul Nah makanya Kita lihat dulu Pada diri kita sendiri Bagaimana sih Yang ada di dalam diri kita Apa yang menggerakkan semuanya Energi kan ya Tuh Energi Yang menggerakkan semuanya Ya energi Dalam tubuh kita itu ada ruh Atau energi Nah dalam tubuh kita juga ada aplikasi Yaitu jiwa Dalam tubuh kita juga ada mesin Yaitu tubuh ini Nah bagaimana ketiga kesatuan itu Berpadu Lalu mereka bekerja sama dengan baik Nah tugas kita adalah Memperhatikan itu semua Lalu dari sana Tugas kita pula Untuk memahami itu semua Dan yang paling mudah adalah Dengan berkomunikasi Dengan tubuh kita Oke Berkomunikasi Nah itu yang tidak dilatihkan Sejak Ya itu yang tidak dilatihkan Sejak kecil Kenapa tidak dilatihkan Karena ilmu itu dihilangkan Sengaja Ilmu itu dihilangkan Sengaja ya Kang Iya Iya Oke Basicnya gimana tuh Kang Gimana basicnya Dihilangkan tuh gimana basicnya Kang Jadi begini Ketika kita berikrar Seperti tadi ya Bahwa aku bersaksi Aku bersaksi Nah pelajaran Aku bersaksinya itu Dihilangkan Dengan cara dibalikan Dengan cara dibalikan Jadi bukan kebersaksian dulu Yang mulai kita bahas Tapi bagaimana Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Secara fisik Dan dengan mudah Begitu loh Nah jadi begini Kalau misalnya benar Kalau misalnya benar Itu yang kebersaksian itu Yang sudah mulai Apa Mulai digaungkan Dan diajarkan Berarti kita punya Ada sistematik yang diajarkan Dari kebersaksian itu dong Sejak kecil Tapi ini kan gak ada ya Betul Kang Betul Gak ada Betul Nah makanya Ini harusnya ada Karena yang pertama kali Seseorang itu Adalah ikrarnya kan Ya ikrarnya Aku bersaksi Itu ikrarnya Nah kenapa bisa bersaksi Bagaimana prosesnya Sampai bisa kebersaksian itu terjadi Dan sejak kapan dia bersaksi Begitu loh Makanya kenapa Yang mengetahui Itu semua hanya rob Hanya Sang Energi itu Sedih Makanya ada Ini Kita tidak pernah bisa Menilai seseorang itu Sesat atau tidak Itu hanya rob yang tahu Hanya rob yang tahu Makanya Yang harus kita kenal itu Semua ketiga unsur itu Jasannya Jiwanya Energinya Itu semuanya itu Harus benar-benar Kita ketahui Dengan baik dan benar Sehingga Dari sanalah Kita mulai bisa bersaksi Nah sistematika itu Harus ada dong Sejak kecil harus diajarkan Tapi kenapa tidak ada Kenapa hanya Ikrarnya saja Yang digaungkan Kemana-mana Tapi sistematika Agar kita mampu Beri karan dengan baiknya itu Tidak ada Dan pastinya ada Pastinya sebelumnya ada Nah Siapakah yang Menghilangkannya itu Nah Ini menarik nih Kok bisa jadi hilang Itu gimana Menurut telahan Kang Diki Nah sebetulnya begini Apabila manusia Semua sadar Tentang dirinya Dan dia mampu bersaksi Semuanya itu Akan bisa mengontrol Dirinya sendiri Makanya tidak akan ada Kekuasaan Yang bisa mengontrol manusia Kecuali langsung Dari sang pembuatnya Jadi manusia nanti Akan langsung Bekerja sama Dengan baik dan benar Antara semua Yang hidup di planet ini Karena tugas manusia itu Kan sebagai Khalifah fil'ad Individu loh itu Individu Berarti masing-masing Individu itu Adalah pemimpin Ketika masing-masing Individu itu Adalah pemimpin Dia Dengan manusia yang lain Itu adalah Jalurnya koordinasi Bukan jalur komando Koordinasi Koordinasi Jadi bukan jalur komando Kalau jalur komando itu Perintah 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 Begitu ya Apa yang terjadi sekarang? Perintah 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 Sekarang komando semua nih Atasan Bawahan Kan gitu ya Kerja juga begitu ya Padahal Padahal seharusnya Sebagai seorang Khalifah fil'ad Atau pemimpin Di muka bumi Yang itu adalah Individu Tiap manusia itu adalah Pemimpin di muka bumi Antara manusia Dengan manusia yang lainnya Itu adalah jalurnya Koordinasi Makanya semuanya Sejajar Atau pajajaran Oke Ini keren pisan Kang Oke Kang Nah Semua sejajar Pajajaran Semuanya saling Mewangikan Atau silih Wangi Saling memakmurkan Semuanya saling asah Saling asih Dan saling Asuh Begitu Oke Semua unsur itu Sebetulnya ada Di tiap manusia Dan secara naluriah Manusia itu Pasti mencari itu Tapi dengan doktrin Dan dogma Semua bisa dipatahkan Jadi yang harus Dianggap benar Adalah sistem komando Kamu harus nurut Kamu harus ikut Kalau tidak Kamu jelek Kalau tidak Kamu dibuang dari kelompokku Kayak gitu-gitu Kamu dibenis Kamu dibain Gitu Terkutuk lah Gitu kan Kang Boleh gak saya sebut Sistem komando itu Akhirnya jadi dogma Bisa gitu gak Kira-kira Akhirnya Dibuatlah suatu sistem Yang terdiri dari doktrin Dan dogma Yang dilakukan berulang-ulang Dan itu yang harus Dianggap benar Lalu dihilangkan Kebersamaan kita Sehingga setiap individu Yang punya tugas Masing-masing di planet ini Semua diseragamkan 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 Padahal semesta Sudah menunjukkan pada kita Dengan wajah kita yang berbeda Bahwa tugas manusia pun berbeda Sidik jari pun berbeda Semuanya berbeda Nah perbedaan inilah Yang membuat kita bisa saling melengkapi Bukan untuk perbedaan itu Dijauhi Sayang sekarang Umat manusia itu Di planet ini Sangat mundur Terjadi persaingan Di mana-mana Padahal tugas manusia Di planet ini Bukan untuk bersaing Tapi untuk bekerja sama Membangun planet Bukan negara ya Bukan RTRW Bukan Oke Tapi yang dibangun Adalah planet ini Karena dia Khalifah fil-art Bukan Khalifah fil-RTRW Bukan Khalifah fil-kelurahan Negara dan sebagainya Bukan Art loh itu Bicaranya semesta ya Semesta Bicara semesta Bicara tentang planet Tugas manusia itu planet loh Jadi kecilkan Jadi hanya tugas-tugas yang Remeh-remeh temeh Seperti itu Mereka bekerja sama Untuk membuat planet ini maju Nah sekarang Kemana itu pelajarannya Kenapa itu bisa sampai hilang Berarti suatu sistem Suatu konspirasi yang sangat besar Yang menghilangkan itu Nah inilah yang harus kita munculkan Jangan sampai Sesuatu yang seharusnya Membuat planet ini maju Itu bisa menjadi Lenyap begitu saja Nah makanya tugas kita bersama Untuk kembali Membangun itu Mulai mencari lagi Menggali lagi Coba Teliti kembali Setiap berita Yang kita Yang kita dengar Atau istilahnya itu Apa Diteliti lagi lah Ditabayunkan lagi lah Itu benar gak sih Cerita kita itu Yang kita dengar itu Bener gak seperti itu Oke Oke Dasar-dasar itu Dihilangkan akhirnya Semua orang akhirnya Paksa untuk percaya Kamu percaya saja Kamu imani saja Nanti dulu Iman itu apa Dasar-dasar dari iman itu Kan bersaksi Bagaimana orang bisa beriman Kalau belum bersaksi Begitu loh Sekarang Arti iman sendiri Diturunkan Hanya untuk percaya saja Betul Betul Padahal iman itu Bukan hanya percaya Tapi dia bersaksi Lalu dia beriman Nah Ini yang sekarang Dihilangkan malah Pengertian iman sendiri itu Dijatuhkan Sampai serendah mungkin Oke Nah kalau bicara tadi Konspirasi Kang Ini konspirasi ini Bisa digeserkah Kan gini ya Begitu ada arus negatif Yang bisa dilakukan Menambah arus positifnya Itu satu Atau Kita mungkin dalam tanda petik Melawan Atau dalam tanda petik Nah apa nih Dengan konspirasi yang global ini Apa yang harus kita lakukan Kalau ini global Masif dan Kita tahu ya Mayoritas gitu Nah kira-kira Apa pandangan Kang Diki Mengenai itu Ya kita harus di nol Kan kalau ada arus negatif Kita Yang satunya Itu lawannya positif Ya mau tidak mau Kita harus di nol Jadi kita itu Netral kedua-duanya Karena kalau bisa Kita di positif Kita akan terdiri Pertempuran terus Antara masing-masing Jadi saling merasa benar Kan Ini berhasil benar Ya masih merasa benar Jadi nolah Kita di tengah-tengah Sehingga kita bisa Aware dan waspada Pada kedua sisi tersebut Nah ketika kita Menjadi netral Disanalah Semua ilmu itu Langsung kita bisa resap Kita bisa masuk Lalu kita bisa berpikir Secara objektif Oke ini negatif Ini positif Negatif dan positif Itu tidak mungkin Hilang dari planet ini Atau dari semesta ini Karena itu adalah Keseimbangan Atau yin Dan yang Nah masalahnya Yang di tengah Hin dan yang itulah Kita Yang membentuk Bulatnya Yang di tengahnya Yang membelahnya Nah kita lah Yang di sana Yang di nolnya itu Ini ada positif Dan negatif Nol Kita harus ada di nol Ketika kita Menetralkan diri Kita akan melihat Segala sesuatunya itu Secara objektif Tidak ada kepentingan Dan lalu di sana itu Kita bisa melihat Secara keseluruhan Itulah hologram Atau berpikir holografik Nah ketika kita sudah Iya Ketika kita sudah di nol Kita melihat Segala sesuatunya Secara keseluruhan Kita akan mewaspadai Ini kenapa di positif Ini kenapa negatif Bisakah keduanya itu Diselaraskan Jadilah salam selaras Seluruh semesta Begitu Ini kata Bu Intan Harusnya jangan dialog positif Harusnya dialog nol Katanya kan Gitu kan Katanya kata Bu Intan Oh gitu ya Bu Intan Ada-ada aja ya Oke Oke Nah ini menarik sih Kang Menarik nih Kan Puntan Besan Kangnya Ini saya bicara Bicara Dari 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 apa ya Dari pengalaman dan seterusnya Tidak banyak orang yang Berbicara seperti Kang Diki Tidak banyak orang yang Memiliki pandangan seperti Kang Diki Berarti kan Terbukti bahwa Hanya golongan yang sedikit Yang bisa mendapatkan tanda Gitu lah kira-kira Kang Nah Pertanyaan yang Yang lebih mendalam adalah Kang Diki Ada rasa di dalam dirinya Nggak Bahwa Kang Diki ini disini Berperan untuk membuat Keseimbangan gitu loh Kang Untuk mengenolkan gitu Dalam tanda petik Ada sesuatu yang di dalam Kang Diki ini Yang memang sekarang Bervisi misi Atas titahnya gitu Untuk membuat balancing gitu Gimana menurut Kang Diki Sebetulnya banyak Yang orang-orang seperti saya ini Banyak Dulu ya Dulu banyak Tapi sudah pada Inilah Sudah pada Lepas casing Oh oke Oke Jadi Orang-orang ini Yang semacam begitu Memang punya tugas Untuk menyampaikan itu Mengajak manusia Untuk kembali lagi Begitu loh Menjadi suatu Yang fitrah Fitrah itu kan netral Netral itu kan berarti Nol Sisi itu kan berarti Dia itu benar-benar Menjadi Benar-benar seperti Kertas putih lah Kertas putih itu kan Mudah ditulisi ya Oke Oke Jadi biarkan saja Semesta yang menulisinya Nah ini kadang-kadang Kita sudah terlalu banyak Coretan Di dalam diri kita Sehingga tidak membiarkan Coretan-coretan Yang dari luar itu Yang sebetulnya itu Baik untuk kita Itu Masuk Akhirnya kita menjadi tertolak Sekarang faktanya Lihat saja Dengan semua pelajaran Yang kita terima Apakah ini bisa membuat Dunia ini menjadi Lebih baik Betul kan Susah Sekolah banyak kan Dimana-mana ya Sekolah banyak Dimana-mana Sekolah ini Sekolah itu Segala macam Bayarannya mahal Tapi apakah Mampu membuat Negara ini menjadi Maju Itu saja Dalulah Kita lihat Fakta Apakah Semua sekolah Yang ada di dunia ini Membuat planet ini Menjadi lebih maju Dan apakah Para penemu itu Dari sekolah Apakah penemu ini Dari sekolah Ya kan Lihat tuh Nikola Tesla Lihat tuh Namanya Einstein Dia itu pintar Ketika masih belum sekolah Dia tidak masuk Ke dalam satu Lembaga pendidikan Dan sebagainya Dia mau pelajarin Secara otodidak Sendiri dan sebagainya Banyak tuh penemu-penemu aja Seperti Archimedes Lihat Newton Dia menemukan Teori Newton tuh Ketika apa Kering aja dong Dihadapin tanggal apel Bukan lagi di kelas ya Bukan lagi diam Lagi belajar Merhati Lagi diam Di bawah pohon apel Tiba-tiba apel jatuh Kepikiran lah Disana tentang Teori Newton Tentang gravitasi Dan sebagainya Terus lihat Archimedes Dia menemukan Hukum bejana berhubungan Sedang apa Lagi berendam kan Iya betul Iya berendam Bukan lagi di kelas Nah kebijakan-kebijakan Semacam Kebijaksanaan ya Bukan kebijakan Kebijakan mah itu Murusan pemerintah Jadi kebijaksanaan-kebijaksanaan Semacam begini Itu hanya bisa muncul Ketika orang itu Sedang nol Sedang netral Oke Ya lihat tuh Ketika Tidaknya Newton Dia sedang hulang-hulang Merennya di bawah pohon apel Hulang-hulang Pelangap Longo gitu kan Tiba-tiba peluk Peluk hiji Peluk dua Peluk tilur Aranggeyan Nah dari sana baru kepikiran Kenapa apel bisa jatuh ya Padahal setiap Dia waktu umur berapa dia kan Tapi sebelumnya dia ke kepikiran Apa-apa kan Nah malah Kenapa ketika di bawah pohon apel itu Ketika dia netral Ketika dia nol Baru kepikiran tentang Yang namanya hukum gravitasi Terus Archimedes Memang baru sekali itu Dia berendam Enggak juga kan Tiap hari mungkin dia berendam Tapi kenapa ketika dia Dalam keadaan kondisi psikologi Seperti apakah Ketika dia menemukan Yang namanya Teori bejana berhubungan Atau hukum bejana berhubungan Pasti dia menemukannya itu Dalam keadaan tidak ada beban Ketika dalam keadaan nol Oke Berarti Newton pada saat melihat apel Dia lagi nol Itu dia lagi menyaksikan banget ya Jadi jadi sang saksi banget ya Pada saat itu ya Itu dia Itu dia Nah karena kebersaksian itu Butuh kenetralitasan Oke Oke Jadi kita memang harus Benar-benar netral Ketika kita ingin menyaksikan Secara keseluruhan Janganlah kepentingan-kepentingan itu Mempenuhi otak kita dulu Nah akhirnya apa yang terjadi Sekarang otak kita kan Dipenuhi ilmu-ilmu Yang justru gak dipakai kan ya Betul kan Iya Iya Sok dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya Apakah ilmu-ilmunya itu kepakai semuanya Enggak kan Enggak Betul Banyak enggaknya malah Iya banyak enggaknya Betul Betul Nah ya kita harus jujur disini Kita harus benar-benar jujur disini Terutama jujur pada diri sendiri Ketika kita Ingin Menyaksikan secara keseluruhan Pertama kita harus tetral Dan kedua kita harus jujur Jujur pada diri sendiri Dan jujur pada sang pembuat semesta ini Pada sang maha menjadikan Jangan sampai ngaku-ngaku Kalau kita berbohong Jangan sampai maksudnya gini Jangan sampai ngaku-ngaku Kalau kita belum bersaksi Seperti itu Oke Kang by the way Jujur terhadap diri Dan jujur dengan sang maha itu Dalam aplikasinya gimana Kang? Aplikasinya begini Benarkah kita sudah menyaksikan Sendiri Itu sang maha menjadikan? Oke Kalau belum Jangan ngaku-ngaku Jujur aja gitu ya Udah belum aja gitu ya Belum gitu Jadi jangan ngaku-ngaku Belum juga Nggak apa-apa ya Kang ya Mendingan jujur belum Daripada ngomong tiap hari ya Tapi belum gitu ya Iya Seperti ginilah Jujur nggak kita mengatakan Bismillah Dengan nama Allah Kerja saja dengan nama gaji Itu ya Oke Oke Nah terus kedua Jujur nggak kita bilang Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Nah itu dia kan Tetap masih senang dipuji ya Betul Kang Iya Itu baru dua saja Itu kita sudah berbohong Membohongi diri sendiri Dan terutama berbohong Pada sang maha menjadikan Itu sangat berat Itu sangat berat Ketika dua yang dibohongi diri sendiri Dan sang maha menjadikan Oke Oh berat banget itu Berat banget itu Tapi karena terbiasa sehari-hari Iya Karena terbiasa sehari-hari Jadi itu dianggap biasa saja Dan inilah kebershasilan Dari doktrin dan dogma itu Sehingga Akhirnya kita Kita Menjadi sangat pandai Di dalam membohongi diri sendiri Ketika kita sangat pandai Di dalam membohongi diri sendiri Bahkan terjadilah Hal-hal yang akan Membela diri kita itu Secara maksimal Membela diri kita secara maksimal Itu kita Selalu membuat pembenaran-pembenaran Ketika kita melakukan kesalahan Misalnya Jepret Kita melakukan kesalahan Oh kamu yang salah Karena kamu gini-gini Kita tidak pernah berkaca Dan melihat pada diri kita sendiri Selalu orang lain yang harus salah Selalu orang lain yang harus salah Betul Iya Terus bikin pembenaran-pembenaran Gimana aja lah caranya Pokoknya yang lain Nusalah kuduh mana ya Gitu Kuma acara nak Mana yang nusalah Pokoknya salah kamu aja Kang by the way Kang Diki tadi bicara tentang pengalaman Dan saya yakin Kang Diki mengalami ini ya Karena gini Kang Kita bisa merasakan orang yang benar-benar Mengalami dan tidak itu Dari vibrasi suara ucapannya Betul gak Kang? Dari cara ngomong Dari bagaimana dia bicara Pengalaman Kang Diki Begitu menemukan diri Menemukan jujur terhadap diri Pengalamannya itu Pertama kali banget Kang Awakening first Awakeningnya itu Di usia berapa dan gimana Kang Kalau boleh cerita Kang Kan sudah bawaan orok Tadi kan sudah diceritakan Iya, iya, iya Bawaan orok itu kan pasti disadari kan Kan gak mungkin dari orok Langsung jadar gitu kan Gak mungkin gitu Nah justru itulah Justru itulah Saya itu sadar Ketika usia berapa bulan itu Sudah sadar Saya ngejahilin kakak saya itu Ngelempar kotoran pada kakak saya itu Saya ingat Dan itu waktu ditanya berapa 3 bulan, 4 bulan katanya Itu saya bisa ceritakan semuanya Makanya kalau reunian itu Saya pasti yang ditanya Oh dia gimana gitu, gimana gitu Dan sebagainya Ya karena otaknya merekam terus Itu satu Terus kedua Misalnya begini Ini tentang mati Misalnya ya tentang mati Nah orang bercerita tentang mati Menceritakan tentang mati Tapi orang itu belum pernah mati Jadi gimana itu Tentang neraka gitu Kang ya Iya, tentang kematian lah Kematian aja ya Nah kalau saya pernah mati Nah ini menarik nih Iya Gimana nih, gimana nih Kang Ini bukan NDA atau near death experience Bukan, ini benar-benar mati Nah jadi Kita Pernah mengalami kejadian Mati itu seperti apa Oke Nah makanya orang-orang yang ini Yang orang pernah mati Atau misalnya orang yang pernah Dia masuk ke ini Semua pengalamannya itu Pasti melalui hal yang sama Tapi kesana ujung-ujungnya Itu pasti subjektif Tapi hal pertama Dia pasti masuk lorong dulu Rata-rata begitu Dan dia melihat cahaya Rata-rata begitu Oke, oke Nah tapi selanjutnya Nah mulai masuk Si pengalaman pribadinya Ketika dia mau balik lagi Pada jasadnya Semacam begitu Nah jadi Dan itu bukan sekali ya Pengalaman seperti itu Saya nggak sekali Berulang-ulang ya kan Ada beberapa kali Oke Dan saya bisa ceritakan begini Karena saya mengalaminya sendiri Nah itulah bersaksi Betul Nah pertanyaannya Apakah semua orang harus mengalami itu dulu Untuk masuk ke dalam awakening Jangan Mudah-mudahan Ini masalahnya Ini masalahnya Ini bisa balik lagi Nah kalau misalnya orang lain kan Belum tentu balik lagi Bablas saja ke sana Bagaimana bisa menceritakan Oke Nah itu satu Terus kedua Ini ketika melihat Yang namanya semesta ini Diceritakanlah tentang semesta ini itu Dari orang lain Kan dari guru-guru ini Guru-guru itu Tapi guru-guru itu sendiri Tidak pernah membawa Murid-muridnya Untuk bersaksi Pada semestanya itu sendiri Dan makanya akhirnya Saya bikin pelatihan Pelatihan untuk menyaksikan Semesta itu secara langsung Namanya pelatihan Profiling Universe Yang terdekat itu tanggal berapa 16 ya kalau gak salah ya Iya besok Tapi besok itu Sudah inilah Lumayan ini ya Sudah lumayan banyak Yang ikutan Tadinya itu Besok itu gak akan bikin loh Tadinya gitu ya Itu tidak direncanakan Secara inilah Secara Ini dadakan sebetulnya Besok itu tahun 16 itu dadakan Tapi ternyata tiba-tiba Sudah 38 yang ikutan Padahal cuma berapa Minggu persiapannya itu Itu juga karena ada Ada orang-orang Tadinya mau saya ini Mau saya apa Mau saya private lah Saya ini apa Lati secara private Tapi tiba-tiba pada brok Pada ikut Itu tanggal 16 besok Dilembang Dilembang Oke Profiling Universe itu Gimana Kang? Prosesnya gimana Kalau boleh cerita Kang? Prosesnya begini Profiling Universe itu Bagaimana kita memprofile Universe ini Profiling itu Bagaimana kita mengenal Dan kita menjadi Bagian dari Universe itu Makanya diajarkan blending 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 itu bagaimana Iya Bagaimana kita nge-blend Dengan Universe Bagaimana kita bersatu Dengan Universe Lalu kita mampu Menjadi Universe itu sendiri Dan kita memahaminya Secara langsung Merasakan dan mengalami Langsung gitu ya? Iya Bukan katanya Bukan cenah Hmm Jadi langsung kita berkomunikasi Dan Universe itu secara langsung Kita nge-blend dengan Universe Nanti Universe lah yang memberikan Tulisan-tulisan pada diri kita Secara langsung Semestalah yang langsung Berkomunikasi dengan kita Hmm Nah makanya kenapa Saya jadi penemu Salah satu rahasianya itu Oke Oke Nah jadi penemu itu Kita bisa berkomunikasi Karena di semesta inilah Ilmu yang sebenarnya Oke Nah kalau sekolah kan Biasanya kita belajar Mempertahankan pendapat Orang lain ya Hmm Ya contohnya ketika S1 lah Ketika kita buat skripsi Yang ditanya itu referensikan ya Hmm Berarti pendapat-pendapat Orang lain Yang kita pertahankan Begitu ya Betul Betul Iya Iya Nah sekarang Kita akan melihat Universe ini Yang terkonek pada kita ini Secara individu itu Yang mana dulu Nah makanya tiap individu Nanti akan berbeda Dia nanti akan dimunculkan Kelebihan-kelebihan Dan pengetahuan-pengetahuannya Secara individu pula Nah disanalah Waktunya kita beraksi Bersaksi Lalu bekerja sama Aksi-saksi Bekerja sama ya Iya Nah Karena Ketika kita bersaksi Jangan sampai kita Tidak beraksi gitu loh Betul Bersaksi terus Gak ada aksinya juga Gak ada manfaat Iya Di gunung terus gitu Kan doa itu kan Dinamis Optimis Aksi Dinamis Optimis Aksi betul Ya doa itu Jadi bukan diam Nyuruh-nyuruh Tuhan Gitu loh Nyuruh Tuhan Tuhan gini Tuhan gitu Gitu ya Ngerasa lagi berdoa Lagi gitu ya Oh bener Wah sadis nih Bener 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 Gini kan Kan mungkin Mungkin sebagian besar Dari sini Banyak yang juga Tidak hanya ingin Cenah Atau pokoknya Hal sederhana Untuk kita bisa Menyatu dengan Semesta itu Simply way aja Sehari-hari Sehari-hari apa sih Yang bisa kita lakukan Yang sehari-hari Bagaimana ketika kita Menyerap oksigen Ketika kita menarik nafas Ketika kita menarik nafas Kita itu jarang merasakan Bagaimana nafas itu Bekerja di dalam tubuh kita Setelah nafas terganggu Baru kita riwehnya Malah beli tabung oksigen Masukkan Kesini Nah ketika Begini Sang maha menjadikan Pasti mengeluarkan aturan Yang berupa Keniscayaan Nah keniscayaan-keniscayaan Seperti inilah yang harus Kita saksikan setiap hari Kalau bisa Ya satu contoh lah Aturan dari semesta Aturan dari sang maha Menjadikan adalah Membuat Keniscayaan-keniscayaan Yang tidak akan bisa dibantah Satu contoh Manusia itu Hidup dari oksigen Salah satu Yang membuat manusia itu Hidup dari oksigen Apakah ada perdebatan disini? Gak mungkin kan? Tidak ada kan dia? Betul Nah itulah keniscayaan Kemudian kedua Manusia butuh makan dan minum Apakah ada perdebatan disini? Oke Tidak ada Itulah keniscayaan Siang itu terang Apakah Itu ada perdebatan disini? Mendung juga tetap terang kok Betul Kecuali kalau Mataharinya tertutup Oleh UFO yang sangat besar Itu beda cerita UFO-nya bikinan Kang Diki lagi ya UFO-nya Median Kang Diki gitu Nah yang jelas begini Kesaksian-kesaksian semacam begitu Yang tidak bisa kita perdebatan Yang berupa keniscayaan Itulah dulu yang kita pelajari Kita lihat Karena pelajaran kebersaksian yang sebenarnya Itu tidak diajarkan sejak kecil Jadi kita sekarang belajar tahunnya juga Kita dari setelah kita ngobrol seperti ini ya Betul Betul Iya Betul Karena sejak kecil kan hilang itu Pelajaran itu kan hilang sejak kecil Makanya Yang pertama yang paling mudah adalah Kita menyaksikan keniscayaan Kebersaksian kita pada keniscayaan Siang itu terang Malam itu gelap Subuh itu remeng-remeng Dan salah satu keniscayaannya Sekarang disini gerimis Ini di luar loh Ini gerimis nih Jadi harus masuk nih Tapi gerimis ini tiba-tiba Ini menerang lagi nih lampu Oke Ini lampunya lampu buatan kita ya Jadi lampu ini free energy Oke Yang kemarin akan setunjukin itu ya Beda lagi Ini lebih bagus lagi Oke Oke Nah Bicara tentang oksigen tadi Kang Itu berarti ada urusannya sama Bagaimana kita menikmati nafas Nah Nafas itu Mau dinikmati atau tidak dinikmati Kita tetap butuh Oke Ya Nafas itu dinikmati Atau tidak dinikmati Tetap kita itu butuh bernafas Karena kalau misalnya tidak bernafas Kita tidak hidup Hmm Nah Masalahnya Apakah kita suka memperhatikan nafas kita Keluar masuknya dan sebagainya Saksikan dong nafas kita Oke Saksikan bagaimana kita itu menyerap Oksigen Lalu kemana oksigen itu mengalir di tubuh kita Lalu kemudian Kemanakah Nanti alirannya itu Di vulkan Nah saya pindah dulu ya Saya pindah dulu Ya oke Saya pindah dulu Soalnya disini sudah mulai gerimis mengundang Berarti November Rain benar juga ya Tadi ya Bakal hujan November Rain Jadi saya pindah Saya pindah Mungkin karena kita bicara tentang bersaksi Bisa gak Kang Diki Atau berkenankah Kang Diki Untuk membimbing kita Untuk bisa menikmati nafas Menikmati oksigen gitu Sesaat aja sebentar gitu Biasa gitu kan Iya Bisa tuh Caranya begini Caranya begini Biasanya kan kita sehari-hari kan Bernafas itu kan tidak pernah diperhatikan ya Tidak pernah memperhatikan prosesnya Nah sekarang coba kita Sekarang ketika bernafas itu Ketika menarik nafas Ada tiga tahap Satu Ketika dada kita dikembungkan Penuhi dada kita dengan udara Penuhi saja dengan udara Lalu tahan dulu sebentar Nah ketika tahan tuh rasakan Bagaimana sih Aliran udara itu di dalam tubuh kita Lalu buang perlahan-lahan Bisa dari hidung atau bisa dari mulut Tapi memang Enaknya tuh dari mulut Itu dari nafas Kemudian Setelah itu Setelah kita sudah mulai perhatikan Terus yang di dada ini Tarik Tahan Buang Saksikan Bagaimana sih Oksigen tersebut Mulai berkumpul di sini Rasakan Keberkumpulan mereka Rasakan Bagaimana mereka itu Mulai Meresap ke dalam tubuh kita Itu tidak pernah kita rasakan sebelumnya Dan tidak pernah diperhatikan Nah coba sekarang perhatikan Oke Enak Begitu Tarik Tahan Buang perlahan-lahan Kemudian Setelah itu Dada dan perutnya Mulai dikembungkan Setelah kita Ini apa Bermain-main dengan Dada ini Nah sekarang coba Dua-duanya Dada dan perutnya dikembungkan Jadi waktu tarik nafas itu Dada dan perutnya dikembungkan Penuhi Dada dan perutnya itu Dengan udara Dan rasakan Bagaimana perbedaannya Ketika ditahan Rasakan Perbedaannya ketika ditahan Lalu buang Perlahan-lahan juga Dari mulut Buangnya jangan ditiup ya Tapi Agak ditahan Mulutnya dibuka Tapi agak ditahan Ada bunyi Nah lalu terakhir Coba nafas perut Nafas perut itu Waktu tarik nafas Perutnya itu dikembungkan Waktu buang nafas Perutnya dikempeskan Tarik nafas Perutnya dikembungkan Buang nafas Perutnya dikempeskan Jadi jangan ada penahanan Nafas di sana Tarik kembung Buang kempes Tarik kembung Buang kempes Terus perhatikan Kemana oksigen ini bergerak Nah Kita itu jarang sekali Memperhatikan Bagaimana aliran-aliran Oksigen itu Bergerak di dalam Tubuh kita Bahkan Dianggap Wah sulit Males Mending nonton Rakor gitu kan Kebanyakan begitu Nah Kita Selalu ingin Segala sesuatu itu Serba mudah Instan Dan langsung jadi Begitu loh Nah justru Pelajaran-pelajaran itu Ketika Kita Belajar Sesuatu yang mulai Agak sulit Begitu Ini bukan Mempersulit Tapi kita Belajar sesuatu Agar kita Bisa dan Mampu Mempelajari Secara mendalam Dari apa yang kita Lakukan sehari-hari Oke Kang ini Ini barusan aja Sebentar aja Saya rasanya ringan Gitu kang Tubuhnya Gimana tuh kang Prosesnya Kenapa tuh Ini nih kang Nah Kalau bisa kita Perhatikan Oksigen yang Yang kita Serap itu Yang kita serap Itu sebetulnya Dia mengakselerasi Sel Di tubuh kita Dia Bersatu Dengan sel-sel yang ada Di tubuh kita Terutama Di sel mitokondria Ketika sel mitokondria Kita itu Mulai berakselerasi Sehingga Menghasilkan energi Melalui adenosine Trifosfat Lalu jadi energi Nah dari sana Energi kita Akan meningkat Ketika energi kita Meningkat Nah wajar Kalau misalnya Tubuh kita itu Menjadi lebih ringan Itu wajar Karena tenaga kita Menjadi lebih besar Dan kita Mampu melawan Gravitasi Lebih baik lagi Itu wajarlah Oke Itu wajar Makanya dulu Orang-orang itu Punya ilmu Meringankan tubuh ya Nah salah satu Cara latihannya itu Seperti itu Bagaimana memanage Energi yang ada Di dalam tubuh kita Sehingga lompatannya Bisa menjadi lebih tinggi Oke Mungkin Kalau kita ngeliat Kalau saya ngeliat nih Secara pribadi aja gitu ya Mungkin Kalau dalam teologis Islam Disebut sholat lima waktu Mungkin sholat lima waktu Salah satunya Untuk melatih ini Gitu gak sih kan Sebenarnya Begini Begini Sholat sendiri Itu kan rukun yang kedua Bukan yang ke satu Yang pertamanya apa Yang pertamanya apa Syahadat Bersaksi ya Bersaksi Bersaksi ya Bagaimana kita ke rukun yang kedua Kalau yang kesatunya itu belum Oh oke Makanya kenapa Kita melakukan ritual itu Banyak yang tidak paham Kebanyakan ritual Tanpa spiritual Kalau misalnya ritual Nah kalau misalnya ritual kita Dengan spiritual Itu lain cerita Dan teknis-teknis yang dilakukan Ketika kita melakukan ritual tersebut Nah dasarnya pun masih perdebatan Sampai sekarang kan ya Betul Iya Sampai sekarang itu masih perdebatan Jadi Nah kalau misalnya Yang namanya kenisayaan Itu apakah ada perdebatan Nggak usah ada debat lagi ya Iya Nggak usah ribut lagi ya Iya Yang namanya kenisayaan itu Tidak ada yang nama perdebatan Oke Kalau selama masih ada perdebatan Berarti itu bukan kenisayaan ya Oke Nah gimana nih Kang Cara merubah spiritualitas Eh Puntan Cara merubah ritualitas kita Menuju spiritual nih Kan Puntan nih ya Kita lihat ada orang Misalkan rajin berritual Tetapi Untuk Gimana Mentransformasi lah Kang Untuk dia meningkatkan lah Kan Kan sejatinya maaf nih Sholat kan bukan hanya Olahraga gitu ya Tetapi bagaimana mengolah Yang lebih dalam Menurut Kang Diki gimana Iya Olahraga dan olahrasa Betul Ya dua-duanya itu kan ada Nah Maksudnya begini Dasar yang utamanya itu Harus kita penuhi dulu Nah sekarang misalnya Arti zikir itu apa sih Arti zikir itu kan mengingat ya Betul Mengingat Allah Bagaimana mengingat Bersaksinya aja belum Nah itu ujung-ujungnya Kesitu lagi Ujungnya Ujungnya kesitu lagi Iya dong Ya kita harus jujur Pada diri kita sendiri Harus jujur dulu Makanya yang pertama Yang kita garis bawah sekarang itu Jujur lah pada diri Dan jujur kepada Sang Maha Menjadikan Oke Jadi jangan kita berbohong Oke Nah bagaimana kita masuk Yang kedua Yang kesatunya aja gagal Apalagi yang ketiga Apalagi yang keempat Apalagi yang kelima Gitu loh Gitu ya Panjang ceritanya ya Kang ya Semuanya akhirnya jadi Berputar berkutar-kutar Di dalam ritual yang Tidak meningkatkan Kesadaran spiritual Pada akhirnya Iya Makanya Sok Ketika melakukan ritual itu Konsentrasi enggak Saya yakin mah enggak Sok Pikiran kemana-mana Ya Makanya Banyak yang terkenanya Kadang-kadang Allahuakbar Rokat dua Rokati lu Nah gitu kan Kira-kira Iya Karena apa Yang kesatunya pada gagal Gimana bisa Oke Oke Wah dalam nih Yang penuhun pisang Iya Makanya saya tuh Sering dimusuhi Gara-gara ini Sering dimusuhi Gara-gara ini Iya Gara-gara ini Kalau misalnya orang Sudah mulai langsung Ke level itu Kan mereka sudah sadar Mereka jujur Pada dirinya sendiri Pasti mereka tidak akan Ini apa Mereka pasti akan Mencari ke dalam dirinya dulu Gitu loh Tidak akan mencari Kemana-mana Karena ketika dia Mengenal dirinya Maka dia akan mengenal Siapa yang menjadikannya Gitu Ya tapi poinnya Kalau ada yang memusuhi Berarti dia juga Jangan-jangan belum menyaksikan Karena kalau belum menyaksikan Gak mungkin Gak mungkin memusuhi Bener gak Kang? Ya iyalah Gitu kan Makanya saya memaklumi Oh Makanya saya memaklumi Orang-orang seperti begitu Memaklumen ya Oke Oke Bukan marah Seperti kita melihat Ini lah Melihat anak-anak TK lah Dia kenal-kenalannya Dan sebagainya Kita maklum Kita ketawa ke TV aja Jadi ternyata Yang dimaklumun Segera gini Kan turunkan ego Maklumnya orang lain Betul ya Ya benar-benar 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 Turunkan ego Wah lu Luar biasa Setnya masih banyak pertanyaan Kang Tapi saya rasa kita sama-sama Diskusi dulu sama teman-teman Jadi teman-teman yang di Youtube Yang di Zoom Mau resen boleh Mau lewat chat boleh Di Youtube boleh Di lewat chat Youtube boleh Yuk Mumpung ada Kang Diki Kita bisa nanya Kalau chat Youtube Warnanya apa Chat Youtube Ya Kan chat Ada berapa warna Ada merah Kuning Hijau Dan sebagainya Chat Youtube Koneng Kang Ini Kang Tadi juga Ada dari Youtube Yang bilang Dipraktekan Langsung ngeplong Abis jalan jogging 8,5 kilo Hari ini capek banget Coba nafas jadi plong Betul Kang Ternyata bukan saya aja Yang ngerasain Ini ada yang ngerasain Barusan Ya syukurlah Banyak gunanya Alhamdulillah Oke Saya langsung ke pertanyaan pertama Kang Diki Ini pertanyaannya Langsung gini pertanyaannya Kunawan Kang Diki Tidak muncul ke permukaan Secara langsung Katanya Kang Nah koma Padahal berdasarkan Sudut pandang logika saya Apa yang dipaparkan oleh Kang Diki Itu masuk dalam logika Karena banyak pula Terobosan-terobosan Dari Kang Diki Yang dapat bermanfaat Bagi umat Khusususnya Saat kondisi pandemi Saat ini Mohon tanggapannya Kang Diki Mangga Kang Gimana nih Ya gimana Mau langsung muncul ke permukaan Baru seminggu aja di Youtube Itu ada yang dihapus Yang lagi saya ini Yang pentingnya gitu Kang by the way Yang dihapus di Youtube itu Yang mana ya Saya lupa kan Yang soal Covid Oh oke Apa tuh Apa poin Apa tuh Kang Diki Bicara apa tuh Kok bisa dihapus Ya solusinya Solusi soal Covid Oke Iya itu aja Nah makanya saya diminta Untuk tidak Bicara solusi tentang Covid Oh iya Jangan Kang nanti juga Kalau akan bicara disini Ini juga otomatis dihapus Kali ya Kira-kira ya Nanti dihapus Oke 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 Tapi mungkin ada Oke satu Gimana mau muncul ke Purmakan Semua seminggu aja dihapus Tapi ada hal lain gak Kang kira-kira Sebetulnya begini Sebetulnya begini Kita tidak langsung strike Tapi kita ngayun Sepertinya bisa saja Bisa saja Langsung muncul ke permukaan Berarti kan itu terjadi chaos Nah kalau chaos Itu kan malah terjadi kekacauan Nah kita inilah Kita panggil dulu lah Mereka-mereka yang memang Sudah waktunya Untuk mulai Menyadari Perlahan-lahan Yang penting orang-orang Yang berkualitas dulu Oke Kita tidak memburu kuantitas kok Tenang saja Kita santai Kita tidak memburu kuantitas Yang penting mereka Yang berkualitas ini Dia nanti akan menyebarkan lagi Pada yang lain Oke Yang mana multi-level lah Multi-level Ya Justru saya sendiri Kalau bisa mah Tidak muncul ke permukaan Justru ya Iya Yang muncul itu semuanya The people Yang muncul ke permukaan itu Bukan senter ya Iya Iya bukan Jadi kita bikin Piramida yang terbalik Begitu loh Oke Wah keren pisang Piramida itu segini Piramida terbalik Jadi senternya di bawah Yang di permukaan itu Yang lebar ini Yang banyak ini Gitu loh Itu Senter ini yang harus kuat Untuk menopang Piramida terbalik itu Dan piramida yang kuat ini Tidak perlu muncul ke permukaan Munculkanlah Mereka yang banyak ini Di permukaan Sehingga Itu jauh lebih efektif Kalau misalnya Ada misalnya Saya muncul ke permukaan Seorang saja Saya misalnya gitu ya Itu biasa dikultuskan Nah makanya Itu kan tidak efektif Sejak dulu ya Pengkultusannya kan Seseorang yang muncul Iya Seseorang yang Memunculkan dirinya Lalu dia Ini gue Apa yang terjadi Dikultuskan kan Nah makanya kita balikan sekarang Piramidanya kita balikan Jadi piramida terbalik Nah saya yang di bawah Silahkan Anda lah Semua yang banyak ini Yang di atas Yang di permukaan Tidak perlu muncul Kan netral ya Kalau netral berarti Tidak butuh pengakuan Betul kan Betul Betul Dan itu yang sekarang Ya terbalik ya Semua orang Pengen diakui Sekarang gitu kan Iya 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 Rihal 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 Diakui Meswas Nanya Meswas Nanya Meswas Nanya berulang ulang Terus Tuh lihat tuh HP saya ini Isinya masalah Semua Masalah sadunya Iya Semua orang nanya gitu ya Iya gitu Nanya tuh masalah Terus gitu Betul Tapi ya itulah Resikonya gitu kan Itu resikonya Tidak perlu kita muncul ke permukaan Tapi kita akan menopang permukaan Itu yang penting Tidak perlu muncul ke permukaan Tapi kita yang menopang permukaan Luar biasa kan Mudah-mudahan ini bisa diserap energinya Dari 486 yang ada di Zoom Dan sekitar 387 yang ada di Youtube Malam hari ini Jadi malam hari ini hampir 800 orang Yang gabung bersama kita kan Mudah-mudahan energinya Ya balik lagi ya Kita menyebarkan energi ini Supaya kita tetap menjadi netral Haturnuhun kan Ini menarik sekali Dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi Oke Kita langsung ke Ibu Esi Ibu Esi Silahkan Untuk di unmute Oke Angga Ibu Silahkan Ibu Selamat malam Selamat malam Malam Ibu Selamat malam Lehat semuanya Membawa Energi yang lebih Positif Dan lebih Bisa di Makai Dan dihormati Amin 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 Silahkan Ibu Esi Saya ingin bertanya Kepada Kang Gigi Terutamanya Tadi kan ada Titik nol ya Ya Netral Kondisi netral Yang mana Pada kondisi nol itu Mungkin semuanya Serba seimbang ya Kang Gigi Kalau enggak Kalau saya salah Mungkin ya Pengertian Karena kan Ilmu saya Masih Belum Sampai Ke Tarafnya Yang filosofis Dan Mak Rifat Masih melihat Nasi dan Sayur Ilmu saya Oke Sama Bu Saya juga baru melihat Nasi dan sayur Nasi organik Atau sayur organik Sayur kacang Sayur lode Lanjut Ibu silahkan Nah Kang Gigi tadi Sudah menjelaskan Bahwa Mak Rifat itu Paling tinggi Ada HF Ada syariat Pada saat Kita belajar Kan memang Karena Yang belajar Ini mungkin Cara pemikirannya Belum sampai Seperti Kang Gigi Jadi ya syariatnya Dulu dilatih 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 Mungkin kalau kata Psikolo itu Stimulus Respon Stimulus Respon Latihan 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 Tapi Kadang-kadang Orang kan Enggak tahu Buat apa Kita latihan Itu kan Mungkin Mungkin Sampai hakikatnya Apa juga Kadang-kadang Tidak Tertangkap Apalagi Mak Rifatnya Apakah Kondisi Orang Tidak Atau Belum Sempat Memahami Psikologi Apa Filosofi Filosofi Apa yang kita kerjakan Itu Kesalahan Pada pendidikan Saya tidak Mau menyalahkan Kita Kita netral Saja Di Negara yang Berada Di sini Lalu Hal tersebut kan Tentunya Butuh Apa ya Tadi disampaikan Ada koordinasi Kerjasama Perpaduan Integritas Yang Akhirnya Semuanya itu Sejajar Pajajaran Supaya Jadi Asa Asi Supaya Silih Wangi Terus Kesetimbangan Pada Mencatatnya Hebat Benar Ini catatannya Lebih Terus Jangan-jangan Sudah lupa Apa yang diomongin Teorinya Dokter Syaraf Kan harus Mencatat Katanya Lebih Akhir Oke Ada kondisi Netral Apakah Itu Bisa Saya Katakan Itu Dalam Kondisi Kesetimbangan Keseimbangan Atau Hal Tersebut Perlu Diusahakan Atau Harus Dilatih Karena Kita tadi Sudah sering Makan Dokterin Dogma Dokterin Dogma Yang Kita Terpaksa Terima Terima Betul Oke Oke Relasinya Dengan Keberagaman Kita Dan Adanya Budaya Mungkin Budaya Karena Menurut Kang Diki Kan Zaman dulu Orang Sudah Sangat Pinter Peradaban Peradabannya Sudah Tinggi Berarti kan Budayanya Juga Tinggi Berarti Ada Budaya Yang Mendasari Yang Menjadi Fondasi Dari Olah Berpikir Orang-orang Yang Terdahulu Itu Korenasinya Seperti Apa Untuk Menjadi Kita Berikan Atau Kita Tularkan Untuk Masa Depan Terima 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 Ini pertanyaannya Detail Dan Wah Asik Banget Bangga Kang Diki Boleh langsung Untuk Di Respon Silahkan Iya Maksudnya Begini Stimulus itu Kebanyakan Berespon Tapi Orang Responsive Jadi Begini Ini Stimulus Ini Respon Nah Biasanya Kalau Misalnya Orang Merepon Suka Sekarang Akhirnya Kalah oleh Stimulus Terus makin kalah Akhirnya Dia Si stimulus ini yang menang Contohnya doktrin dan dogma Otak kita diberi stimulus Tapi otak kita tidak responsif Jadi akhirnya Tidak merespon yang sesungguh Yang seharusnya di respon Akhirnya Responnya itu kalah oleh stimulus Kalah oleh stimulus Terdekan oleh stimulus Akhirnya hilanglah responsif Orang tersebut Jadilah orang-orang yang terdoktrin dan terdogma Tidak menggunakan Akalnya dengan baik dan benar Yang dibutuhkan itu Stimulus dan responsif Jadi ketika ada stimulus Kita langsung responsif Nah inilah keseimbangan Dan ini hanya bisa berlaku Ketika kita dalam keadaan no Karena kita akan bisa melihat Stimulusnya itu Tidak dengan panik Tidak dengan penilaian-penilaian Yang justru Itu akan lebih melugikan pada kita Nilailah segala sesuatu itu Apa adanya Lihat segala sesuatu Apa adanya Lepaskan dulu Ini apa Untung dan ruginya Lepaskan dulu Nah rata-rata orang itu Memandang sesuatu yang benar Dan baik itu Yang meuntungkan Begitu ya Memandang sesuatu yang buruk Dan salah itu Yang merugikan Begitu kan dia Nah coba Sekarang lepaskan dulu Itu semua Untung dan ruginya Itu lepaskan dulu Netralkan dulu Karena segala sesuatu Itu berlaku Pola keseimbangan Di planet ini Ada malaikat Ada iblis Ada positif Ada negatif Ada siang Ada malam Dan sebagainya Apakah itu baik dan buruk Baik dan buruk itu Tergantung dari penilaian Masing-masing Tergantung dari orangnya juga Nah tergantung dari Budayanya juga Nah budaya-budaya itu Berbeda Tapi Apakah budaya itu Dibentuk dari peradaban Itu belum tentu Bisa saja dari kebiasaan Karena Belum tentu yang namanya Peradaban itu Membentuk kebiasaan-kebiasaan Yang seperti yang sekarang ini Karena peradaban itu Adab Adab yang dia itu Menyesuaikan dengan Apa yang ada di semestanya Pada waktu itu Betul Oke 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 Ya Pada waktu itu Jadi ketika waktu itu terjadi Misalnya satu contoh Pada waktu itu terjadi Ini yang namanya Kebutuhan manusia Tentang transportasi Transportasi Yang harus serba cepat Dan serba canggih Kira-kira Puluhan ribu tahun yang lalu Itu suku mayan itu Sudah membuat yang namanya Mayan roket Dia bisa keliling dunia loh Dengan hidrogen Jadi mesinnya itu bisa Menyerak hidrogen dari udara Udara itu kan penuh huap air nih Air itu kan H2O 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 Mayan roket Nah itu Mereka sudah bisa terbang Itu sudah bisa bagus Nah Itu Satu tantangan Peradaban pada waktu itu Tapi apakah ada Kebiasaan-kebiasaan Yang terbuat dari sana Ada Kebiasaan-kebiasaan Nah kebiasaan itu Ketika mereka melakukan Perjalanan-perjalanan Ada kebiasaan-kebiasaan Agar perjalanan tersebut Jadi aman Sehingga membentuk Adab-adab Nah kalau budaya-budaya Itu lebih Cenderung ke arah Yang lebih ini lagi Lebih lebar lagi Lebih luas lagi Nah karena belum tentu Yang namanya kebiasaan itu Membentuk budaya juga Adat-istiadat dan sebagainya Nah kita lihat Apakah peradaban itu Membentuk budaya Secara langsung Atau membentuk adat-istiadat Atau membentuk kebiasaan Nah dari akarnya inilah Yang harus kita lihat Nah makanya kita butuh Netral itu Agar kita bisa melihat Secara keseluruhan Kita jangan pakai kacamata Kuda Melihatnya hanya ke depan Saja Nggak boleh ke pirir Nggak boleh ke pinggir Nggak boleh ke pinggir Apalagi ke atas Ke bawah Nah jadi Inilah netral Makanya kenapa Dari awal Kita bahas Tentang kenetralisasan ini Karena Modal untuk bersaksi Adalah Netral itu sendiri Oke Kang Dan menarik tadi Kang Diki bicara Bahwa ini juga Baru ngeh banget nih ya Peradaban itu bisa juga Satu kebiasaan Kebiasaan itu juga Kebiasaan yang direncanakan Sehingga seakan-akan jadi peradaban Bisa gitu nggak Kang? Nah itu bisa Dibentuk secara Berita Seperti itu Karena selama ini kan Ketika kita berbicara Tentang peradaban Masa lalu itu kan Hanya berita dan media Yang bicara Dan hanya katanya According to Cikmanena Cenah 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 Dan sebagainya Nah kembali lagi Kita harus bersaksi lagi Kan dia Jadi kalau misalnya Kita berbicara tentang Peradaban Masa lalu Mau tidak mau Kita harus menelusuri Peradabannya itu sendiri Sehingga kita bisa bersaksi Dengan baik dan benar Makanya kenapa Saya bisa membuat Peradaban Peradaban Bisa mereplika Kembali peradaban Masa lalu Itu karena saya Sudah menyaksikannya Secara langsung Dari peninggalan-peninggalan Mereka Lalu kemudian Saya susun puzzle Lalu jadilah Sesuatu karya-karya Pada masa kini Dan itu sangat berguna Pada masa kini Satu contoh Misalnya Kita sakit Banyak sakit Dari justru makanan Yang halal Gitu ya Misalnya Kalau makanan yang Tohibah Gak akan bikin sakit Itu kan ya Makanya kita harus Bikin makanan-makanan Yang baik Atau toyim Nah jadi Salah satu caranya itu Kita kembali lagi Pada masa lalu Kenapa sih Masa lalu itu Orang-orang itu Pada sehat Betul kan Nah Dari sanalah Kita mulai mempelajari Oh ternyata dulu tuh Mereka menggunakan mikroba Tapi yang paling mudah Mereka menggunakan Kotoran-kotoran hewan Mikroba-mikroba Dari kotoran hewan Yang kemudian berubah Menjadi Mikroba yang menghasilkan Harat tanah Nah harat tanah inilah Yang membuat Tanaman-tanaman Menjadi sehat Kalau kita merusak Ketanaman menjadi sehat Begitu ya Nah bisakah kita Membuat si mikroba itu Lebih baik lagi Ternyata Mereka pun sudah Mengajarkannya Sejak dulu Mereka tuh Memfermentasikan Yang namanya kotoran tersebut Nah lalu si Fermentas itu Akan muncul Mikro-mikroba baru Yang bisa menghasilkan Natrium fosfat Dan kalium Yang mes Yang sangat Banyak Begitu Nah makanya itu Saya buat Akhirnya saya bisa Menanam Tanaman-tanaman Apapun Di pasir Bangunan Yang tidak ada Harat tanahnya Makanya Padang pasir itu Bisa kita bikin Hijau lagi Sebetulnya Tapi kenapa Teknologi ini Tidak dipakai Oleh mereka Begitu Karena mereka takut Jualan pupuk mereka Jadi tidak laku Begituloh Akhirnya Ya saya ajar Keencalanya Gitu kan Pada para petani Tapi ketika Para petani Sudah mulai bikin Dan sudah mulai Bagus hasilnya Mereka sabotase Dengan diberi Racun rumput Dan sebagainya Itu kejadian Kejadian kan? Kejadian Oke Iya Tapi akhirnya Frontal gitu Maksudnya Frontal gitu Mereka diam-diam Oh oke Tapi kita tahu Ketika dari airnya Itu kita ini Kita teliti Kita cek lab Ternyata itu Mengandung racun rumput Herbisida Nah makanya Ini apa Akhirnya kita punya Metode-metode lain Akhirnya semua Perkebunan dan pertanian Kita itu diawasi Secara langsung Dan hasilnya Bagus malah sekarang Kita sudah mulai Menghasilkan Kita mulai ada Sandang pangan Papan energi Kita mulai ada Kelompok yang memang Ini apa Kita punya ini Punya Punya kelompok Yang bisa menghidupi Dan saling memakmurkan Namanya Zentriazan Nah itu sudah ada Dan kita sudah jadi Dan kita sudah jalan Makanya Kita bisa ajak juga semuanya Agar kita bisa sama-sama Untuk saling memakmurkan Keren Kang Dan nanti mungkin Kita bisa info ya Gimana caranya Untuk join Nanti di akhir Namun pisan Kang Diki Ini keren banget Ibu Esit Mudah-mudahan Bisa menjawab pertanyaan Dan jawabannya Cukup keren banget Terima kasih Ibu Esit Pertanyaannya luar biasa Bagus Kita ke Kang Yudo Silahkan Pak Yudo Mas Yudo Kang Yudo Saya termasuk Cucu murid Kang Diki Pernah belajar Terkipat Terakhir Ketemu Kang Pami Di Taman Tanjung Sering ngobrol Sama Kang Dani Jadi Oh iya Iya Di Ya Nusantara inilah Nusantara Nusantara ini kan dulu Cerita Kang Diki Dan beberapa pihak Yang saya dengar Saya temukan orang itu Memang hebat lah Luar biasa Dengan teknologi Dengan peradaban yang Sangat tinggi ya Nah 500 tahun terakhir ini Atau 500 tahun terakhir ini Setelah merdeka Baru 7 5 tahun Nusantara ini kan hebat Dengan segala macam Peninggalan Dengan teknologi Yang tersembunyi Membunyi yang nyata Dan orang-orang hebat Pasti masih ada Termasuk Kang Diki Dan saya melihat Di Youtube Baca buku Ketemu berapa orang Yang 11, 12, 13 Sama Kang Diki Sama dengan pemikiran Yang sudut pandang Yang berbeda Atau Ya Tapi mengarahnya Ke satu Musantara ini Menghebat Nah Pertanyaan Saya begini Orang-orang Seperti Kang Diki Kan banyak Saya yakin Nggak cuma satu Katakan ada 10 sampai 100 Ya mudah-mudahan Pak Biar saya ada teman Paling nggak ketemu Saya ada 2-3 orang Yang Awalnya sama Apakah Dengan orang-orang Yang sefrekuensi Se Se Vibrasi Seilmu Segelombang itu Ada koneksi Nggak Terus Kalau nggak ada Bagaimana Kalau ada Apakah tidak ada Perintah untuk kerjasama Kolaborasi Kan tadi bukan Komando Kolaborasi Saling memamorkan Menkerjasama Dengan mereka-mereka Yang Ya saya dengar Saya lihat Dan saya ketemu Saya lihat Ada yang Profesor Ada yang Spiritualis Segala macam Yang ahli Dalam Yang tidak Meluas Kalau dari Yang Gigan Saya lihat Kayak One Manso Dalam satu Kelompok Apakah dimungkinkan Seluruh Nusantara Ini bekerjasama Sehingga Nusantara ini Jaya kembali Seperti Konon Tahun Wah keren nih Pertanyaan Apakah tidak ada Perintah Bukan perintah Apakah tidak ada Inisiasi untuk Menyatu gitu ya Kira-kira ya Oke Terima kasih Kang Yudo Silahkan Kang Diki Iya Kita harus tahu dulu Arti dari Nusantara Jadi jangan sampai Nusantara itu Jadi Nusangsara Nusangsara Oke Kang Gimana Jadi begini Nusantara itu Sebetulnya Ada yang mengatakan Nuswantoro Nuswantara Dan sebagainya Tapi sebetulnya Ketika mulai terpanggil Atau terkatakan Yang namanya Nusantara Itu akar-kata Dari Nusantra Nusant itu Adalah orang-orang Kepulauan Nusantra itu Dari Zentra Nusantra itu Adalah Sang Mah Menjadikan Dan Sang Mah Pencipta Jadi orang-orang Kepulauan Yang hidup bersama Dan mereka Ascending bersama Sang Mah Menjadikan Dan Sang Mah Pencipta Jadi arti Nusantra itu Nusantra itu Nusantara itu Sangat dalam Dan itu bukan Dari bahasa Sanskrit Tapi dari bahasa Lemuria Nah Orang-orang Yang Untuk Yang bisa Membangkitkan Nusantara ini Sebetulnya Memang betul Banyak Tapi kalau Mereka bersatu Dalam satu kelompok Bersatu dalam satu kelompok Ini mudah sekali Diserang Jadi sebaiknya Memang Ini saja Begini Apa Pencar-pencar Saya terpisah Jadi mereka Susah ngejarnya Oke Nah Kalau misalnya Terpisah-pisah Gini Nah begitu Mereka muncul Ke permukaan Banyak itu Nah baru dari sana Waktunya bersatu Sekarang Bagi-bagi tugas saja deh Yang satu di mana Yang satu di mana Yang satu di mana Nanti pada akhirnya Nanti akan sama juga Nanti akan bergabung Nanti pada akhirnya Sehingga Kejayaan yang namanya Nusantra ini Akan mendunia Karena sebetulnya Yang namanya Nusantra itu Bukan hanya Kepulauan yang ada Di Asia Tenggara ini Atau di Sunda Besar ini Tapi sebetulnya Yang namanya Nusantra itu Seharusnya adalah Planet ini Karena planet ini Kan kepulauan juga Oke Iya Yang satu benua Yang satu pulau Dikatakan itu Benua itu Karena pulaunya Kegedean Begituloh Jadi disebut benua Yang satu itu Hanya pulau-pulau kecil Dan sebagainya Padahal sebetulnya Planet inilah Yang disebut Nusantra Sebetulnya Karena planet ini Terdiri di kepulauan-kepulauan Dan benua-benua Yang sangat besar Ada juga yang sudah Tenggelam Nah Masalahnya Biarkanlah Mereka Saya Atau siapapun Itu bertugas Dengan caranya Masing-masing Nah nanti Ujungnya Akan sama Lalu piramida Mulai dibalikan Jadi yang Di permukaan itu Adalah orang-orang Yang banyak ini Yang kita Topang Oleh mereka Yang memunculkannya Dan mungkin Secara natural Lambat laun Pada akhirnya Ketitik yang sama Dengan perbedaan jalan Perbedaan alus Tapi ujungnya Kesitu juga Kan banyak jalan Menuju Roma Betul Lihat aja sungai Menuju ke laut Ujungnya Tapi sungai dari mana Sungai dari mana Sungai dari mana Ujung-ujungnya Tetap saja ke laut Dan ujung-ujungnya Apa? Asin Ujung-ujungnya Asin Asin Oke 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 Wah ini Dalam nih Ujungnya Asin Terima kasih Terima kasih Tang Diki Itu kan Naik turun Naik turun Terus gimana juga Untuk Ini generasi Ini Kang Yang diomongin Karena kan Dogmanya ini Saya sih Udah Maju sedikit Kena dosa Maju sedikit Kena hadis Maju sedikit Kena Ini Quran Gak boleh nih Dosa nih Gimana dong Kang Makasih Assalamualaikum Ini Masalah Ibu Radia Pertanyaannya Keren banget Keren banget Oke Bangga Kang Diki Iya Ke saya aja Jadi berat Justru tadi Yang saya bersyukur Untung nanyanya Gak ke saya Jadi Maka Kang Diki aja Begini Ya kembali lagi Pada diri kita Yang penting Kita harus jujur Pada diri sendiri Karena untuk Urusan-urusan Itu adalah Urusan pribadi Saya Dengan Sang Maha Menjadikan Jadi Yang namanya Urusan antara Hubungan antara Manusia Dengan Sang Maha Menjadikan Itu adalah Urusan Hubungan pribadi Jadi orang lain Itu tidak berhak Untuk usil Jadi Kitalah yang harus Mulai Jujur pada diri sendiri Jujur pada Sang Maha Menjadikan Dan benar-benar Kita bersifat Bersikap Netral dulu Nah barulah Disana kita bisa Bersaksi dulu Pada diri kita sendiri Bagaimana Tubuh ini Hidup Dan seperti apa Disanalah Keberadaan Sang Maha Menjadikan Itu terlihat Terlihat Disanalah Keberadaan Sang Maha Menjadikan Itu terlihat Yang ada Di dalam diri kita Karena Sang Maha Menjadikan Itu lebih dekat Dari nadi kita Lebih dekat Dari Urat syaraf Yang ada di kita Karena Dialah yang membuat Sistem Di dalam tubuh kita Perhatikan saja Itu Bagaimana Dia bekerja Dengan baik Dan benar Dengan sebuah Sistem Karena kita Terhubung Semuanya Kesana Nah setelah kita Mulai Mengetahui itu Dan mengenal itu Barulah Kita bisa melakukan Yang kedua itu Dengan baik Kalau bisa Kebersaksian itu Belum bisa Dan kita Masih tidak Jujur Karena kita Lebih takut Pada lingkungan kita Takut Diomongin lah Takut Dijudgelah Atau dihakimi Takut dikatakan Sesat lah Dan sebagainya Berarti Tuhan kita itu Siapa Apakah Sangma Menjadikan Semesta ini Ataukah Lingkungan kita Nah Kita nurut Pada siapa Kalau kita nurut Pada Sang Maha Menjadikan Semesta ini Kesampingkan dulu Yang lain-lain Itu urusan Pribadi kita Dengan Sang Maha Menjadikan Fokus saja Dulu ke sana Dan makanya Kalau yang satunya Tidak lulus Yang kedua Jangan harap Betul Oke Nah Kediri saja dulu Move in dulu Seperti yang sudah Saya bahas Sebelum-sebelumnya Di sini Move in dulu Baru kita bicara Tentang move on Oke Mungkin salah satu Move in juga Bisa melatih Tadi nafas Gitu ya Kang Bisa menghening Bisa Bisa masuk Menikmati oksigen Kita punya Waktu Gitu ya Kang Iya Dan kita tuh Jarang sekali Menyukuri oksigen Yang masuk ke dalam diri kita Jarang sekali Kita bersyukur loh Kita anggap itu Suatu kewajaran Dan kebiasaan saja Menyukurinya sendiri Tidak pernah Kita jarang Menyukuri jantung kita Yang selalu berdetak Jarang Menyukuri lambung kita Yang dia itu Selalu bekerja Mengolah makanan Yang masuk Jarang sekali Bersyukur Tentang kesehatan kita Dan ketika kita Mulai sakit Barulah kita Wah Jungkir-jumpalik Susah payah Itu biar kita Sehat lagi Nah setelah kita Sehat Apa yang kita lakukan Cari enak lagi ya Iya Kan kita Biasanya begini Orang-orang itu Seringnya Sehat itu Ingin enak-enak Ingin cari Makan enak Ingin cari enak Dan sebagainya ya Kita kembali lagi Ingin enak Dan ingin merasakan Hal-hal yang bikin Enak-enak itu Karena kalau sudah sakit Yang enak-enak itu Mulai terbuang 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 Dan hilang Begitu loh Oke 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 Akhirnya ya Luar biasa Nuhon Jadi balik lagi Ibu Rodia Jadi mudah-mudahan Ya salah satunya Tadi Kang Diki Sudah memberikan clue gitu ya Dan mungkin Kalau kita mau bicara ini Lebih dalam Gak mungkin kita bicara Di sini gitu ya Dan itu memang harus Face to face Mending langsung Mending langsung gitu Dan mudah-mudahan Kang Diki nanti Kapan-kapan ke Madiun ya Nanti mudah-mudahan Bisa ke Madiun Aduh jauh Kan pakai buruk Atau Kang cepat Kang Cepretnya Iya pakai kilat ya Tapi bablas Kemecil haram Itu Madiun Nah Bablas ya Terlalu Terlalu kencang ya Iya Nama juga buruk Artinya kilat Itu itu barka Barka Oke Yang Diki Kita ke Teresia Astrid Silahkan Halo Sudah masuk Silahkan Halo Terima kasih Kang Abu Marlo Terus Kang Diki Senang ketemu lagi Soalnya kemarin Sempat ikut di Zoom yang di Grup lain Sekarang Tadi kan Kang Diki Ada ngomong Tuhan lebih Dekat dari Urat Nadi Atau sedekat Urat Nadi Terus Yang tempoh lalu itu Tadi juga Kang Diki Sangat bahas Mengenai Apa Mitokondria Itu ya Nah pas yang Zoom terakhir yang Kita ngobrol Itu Saya langsung Browse tuh Mengenai Mitokondria itu Kalau dari Hasil pengetahuan Yang Based on Apa-apa itu Memang sih Dibilang Apa Dia itu Adalah Bakteri purba Ya Bakteri purba Yang masuk ke Sel Sel Dulunya Sel purba Itu Jadi Ibaratnya Dia itu Apa ya Entitas lain Masuk ke Si Ini Sehingga Akhirnya Dia punya Kemampuan Atau Untuk Membatasi Energi Terus Sehingga Kita jadi Bersel banyak Mungkin begitu ya Kurang lebih ya Oke Terus Mengenai Tuhan yang Lebih dekat Dengan Kurat Nadi Terus Kang Dikit kan juga Bilang Roh itu Seperti Baterai Di Ibaratnya Dia Menghasilkan Energi Di Ini Lain lagi Ini Sorry ya Saya mungkin Apa Saya gak tau Ini bersaksi Ini sih Bukan bersaksi Ini cuma Mengamati Apa Apa sih Pembicaranya Kang Liki gitu Memang Kalau sebelum bersaksi Mengamati dulu Memang Itu penting banget Roh itu kan Roh itu kan Seperti Batere Kalau di Handphone Itu kan Kemudian Artinya Apakah Gimana Gimana ya Saya Hubungkannya Roh itu Si Si Apa Ini saya Ngubungin lain Dengan hal yang lain lagi Mungkin ini Gak Gak Apa Bahwa Kalau Apa Mengenai tadi Ada Oknum-oknum Yang berusaha Untuk Menutup Kecerdasan Atau Menutup Kemampuan Yang harusnya Bisa Dicapai Oleh Spesies Manusia Ini Gitu ya Itu Dia Melakukan Blok Di Mitopandrian Itu Gitu Kan Waktu itu Mas Apa Sorry Kang Liki Pernah ngomong Seperti itu Itu Kalau saya Ngamati Mungkin Itu ya Lewat Industri Makanan Dan lain-lain Terus juga Apa Tapi Salah satunya Salah satunya Tapi mungkin Lebih banyak Masuk Lewat Dogma Doktrin Juga Gitu Karena kan Salah satunya Juga Salah satunya Oke Oke Boleh mungkin Kalau saya Kalau saya jelasin X-nya adalah Mitokondria Y-nya adalah Ruh Yang ketiganya Adalah dogma Gitu Ini apa Kaitannya diantara XYZ Gitu ya Kira-kira Mbak Teresia Oke ya Oke Thank you Mbak Teresia Boleh Kang Liki Untuk langsung Di respon Iya Begini Kalau saya Langsung Respon Sebetulnya Arah pembicaraan Dari Tadi kan Pertama Tuhan tuh Lebih dekat Dari Nadi Terus Bicara tentang Mitokondria Terus Bahwa roh itu Seperti Baterai Dan sebagainya Terus Di dalam mitokondria Ada bakteri Yang bakteri Purba Dan sebagainya Beginilah Sudah kita bahas Saja sekarang Sel mitokondria Itu memang Di dalamnya Ada sebuah bakteri Yang namanya Klan Atau bakteri Purba Nah Fungsi dari bakteri Purba itu Memang itu Diimplankan Sejak Manusia itu Berkembang biak Dan itu Diturunkan Karena turun Temurun Itu memang Diprogramkan Pada manusia Oleh manusia Agar Kemampuan manusia Itu Tidak Maksimal Hanya 2,5% Dari kemampuan Yang seharusnya Nah Kemampuan yang seharusnya Itulah Yang 100% Ini hilang Nah Bayangkan ya Superman itu Cuma 40% Dari kemampuan manusia Dia bisa terbang Terus Dia bisa ada Mata laser Dan sebagainya X-ray vision Tiupan super Tenaganya super Dan sebagainya Itu 40% Dari kemampuan Manusia Dan itu Sebetulnya cerita Dari kaum Lemuria Kaum Lemuria Itu rata-rata 40% Oke Dan itu Diceritakan oleh Yang namanya Orang yang mengetahui Persis kehidupan Kaum Lemuria Nah dia Membuat cerita-cerita Tentang itu Dalam bentuk Komik Makanya dulu Yang namanya Lex Luthor itu Belum ada Yang ada Superman itu Botak dan jahat Dan akhirnya Karena tidak laku Dirubah lah Superman itu Jadi ganteng Jadi rambutnya Berbentuk S Nah terus Kolornya di luar Satu kekurangan Superman Kolornya di luar Iya Tapi sekarang Dia udah insap Kolornya di dalam Yang terakhir Mah udah di dalam Oke Nah terus Nah kenapa Bisa sampai seperti itu Memang itu ada Rekayasa genetik Jadi manusia itu Yang namanya manusia Itu ada Proses Ini apa Proses bagaimana Si sel mitokondria itu Dihambat Akselerasinya Sehingga yang keluar Hanya 26% Dari kemampuannya Itu ada di dalam Sel mitokondria Yang bernama bakteri Bakterinya itu Namanya bakteri Purba Yang namanya Kelad Saya waktu itu Pernah ngobrol Dengan seorang Ahli sel mitokondria Itu yang dari Ini apa Yang bernama Prof Sengkot Marizuki Beliau juga itu Sudah meneliti Sampai tingkat sel Dan sehingga Beliau pun menemukan Bahwa di dalam Sel mitokondria sendiri itu Ada bakteri kurba Cuma Belum diberi nama Nah Kalau saya tahu Nama itu Hasil dari penelusuran Dari Ini apa Dari Ngobrol dengan diri Sendiri itu Bahwa di dalam Sel mitokondria manusia itu Ada pembatasnya Namanya Kelad Nah Dari sana Mungkin pertanyaannya Kenapa sih Tuhan itu lebih dekat Dari nadi Tapi tidak melepas Si bakteri itu Mungkin itu Yang ditanyakan Salah satunya Oke Nah Begini Tuhan itu tidak akan Merubah nasib suatu kaum Kalau dia tidak berusaha Jadi Manusia itu punya Free will Nah free will Free will semacam Begini itu Ada di tiap Individu Jadi Semua harus Dilakukan oleh Dengan sendiri Teknis-teknis Langsung diberikan Tapi tolong Jangan mengharap Keajaiban Begitu loh Oke Oke Jadi silahkan Kalian coba Kalian coba sendiri Karena kalian lah Golongan kalian lah Yang membuat ini Dan golongan kalian pula lah Yang harus coba Merubahnya kembali Aku berikan semua Fasilitas untukmu Dengan Selengkap-lengkapnya Fasilitas Dan silahkan Kalian pergunakan Secara maksimal Atau secara tidak maksimal Itu pilihan dari Kalian sendiri Begitu Jadi dari sel mitokondria Itu bisa menghasilkan Energi Iya betul Nah hanya masalahnya Kenapa tidak dibuka Oleh sang Yang sang Memenjadikan Yang justru lebih dekat Dari nabi itu sendiri Nah itulah Yang namanya Tidak merubah Nasib suatu kaum Kalau dia tidak berusaha Oke Usahain dong sendiri Yang mengharapkan Selalu Disuapi gitu loh Disuapi Disuapi Bagaimana manusia Bisa maju Kalau disuapin terus Nah itulah yang namanya usaha Usaha itu penting Nah jangan sampai kita juga Ketika gagal berusaha Terus bilangnya Ah ini sudah takdirnya Ini sudah nasibnya Dan sebagainya Enggak seperti itu Semuanya ada pilihan Pilihan kita ingin yang mana Yang seperti apa Dan bagaimana Iya memang Sang maha menjadikan itu Lebih dekat dari nadi Dalam bentuk aplikasi Aplikasi yang menggerakkan Semua sistem yang ada Di tubuh kita Kemudian ruh itu Sifatnya adalah Energi Aplikasi dan energi itu Membentuk suatu kesatuan Di dalam tubuh kita Sehingga Jadilah Tritunggal Atau Three in one Nah Makanya di semesta juga kan Berlaku sistem Tritunggal Atau three in one Ada siang Malam Maghrib Ada plus minus Nol Ada Banyaklah Contoh tubuh jiwa Dan ruh Dan sebagainya Nah Hal-hal semacam Beginilah Yang diajarkan Agar kita mau Berusaha Jadi inilah hidup Oke Bisa kita Dobrak itu ya Bisa Tapi dengan salah satu Caranya seperti tadi Olah nafas dulu saja Santai saja Santai Olah nafas Begitu jangan ada beban Ketika mengolah Tarik Tahan Buang Tarik Tahan Nanti si akselerasel itu akan meningkat 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 Nah Mudah-mudahan Itu akan terjadi peningkatan Di dalam tubuh kita Dan tadipun ketika mempraktekannya Sudah ada peningkatan kan ya Badan menjadi lebih ringan Badan menjadi lebih enak Dan sebagainya Silahkan lakukan itu Terus menerus Dengan memanfaatkan Semua fasilitas Yang sudah diberikan oleh Sang Maha Menjadikan Soal masalahnya Siapa yang kita Pertuhankan Itu silahkan Pertanyakan lagi Pada diri sendiri Karena Tuhan itu Definitif Tuhan itu adalah Sesuatu yang kita Sembah dan puja Sesuatu yang kita Takuti Sesuatu yang kita Prioritaskan Dan sesuatu yang Bisa memaksa kita Melakukan sesuatu Yang paling kita Tidak sukai Nah apakah kita Bertuhankan Sang Maha Menjadikan Atau bertuhankan Siapa Begitu Tuhan itu Definitif Jadi Tinggal bagaimana Kita Mengejawantahkan Definisinya itu sendiri Apakah makhluk Yang menciptakan Semesta ini Atau membuat Semesta ini Karena menciptakan Dan membuat itu Ada sedikit perbedaan Kalau membuat itu Dari barang-barang Yang ada itu Berubah menjadi Sesuatu yang baru Kalau menciptakan itu Dari tidak ada Menjadi ada Mungkin itu Lebih dalam lagi Nanti bahasan Karena Semakin dalam Semakin Kayaknya kita harus Bahas di episode Yang lain Alas ya Tapi menarik sih ya XYZ Tadi memang menarik Dan menariknya adalah Ketika Jawabannya itu Bukan cenah Bukan Bukan cekang diki Kira-kira ya Karena saya yakin Siapapun itu Hanya membuka jalan Untuk bisa mengalami Dan kita jangan puas Dengan Pernyataan dogmatis Pernyataan apapun Tetapi pengalamannya Nuhun Kang Diki Oke ini Jauh dari Belanda nih Kita langsung ke Billy Bill Ayo Bill Wah dari Walanda Makasih ya Oke silahkan Bill Halo 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 Kang Diki Halo Salam kenal ya Ini dikasih kesempatan Sama Abu Ini teman SM-nya Abu Saya Oh gitu Kebetulan migrasi ke Rotterdam Ini saya ada Perlanyaan Tentang ini Kang Diki Saya tertarik dengan Yang Kang Diki bilang Barusan tentang Dogmatisasi Dan lain-lain itu Yang saya Pengen tanyakan itu Misalnya kita ya Mendefinisikan Sesuatu kebenaran Sebagai sesuatu yang Yang mendekati Kebenaran yang absolutnya Karena kita kan Sering mengalami Seperti Kang Diki tadi bilang Itu masalah Sesuatu kebohongan Diujarkan terus-menerus Jadi sesuatu kebenaran Bahasa sederhananya Saya itu Suatu Suatu Kebenaran yang dipaksakan Kalau kami pakai Isilannya tentang G30 Kalau kita sendiri Mau Misalnya kita mau Mulai berpikir Mau mulai mencari Kira-kira Indikasinya Ini bukan Ini kebenaran Yang mendekati Kebenaran yang sebenarnya Bukan sesuatu yang Dibikin-bikin Sama orang Untuk Dengan Kepentingan-kepentingan Tertentu Itu indikasi-indikasi Tertentu Untuk Untuk Jadi bahan pemikiran Kedalam kita sendiri Itu seperti apa Kira-kira Supaya kita terlepas Dari dogma gitu ya Bil ya Dari dogma Iya betul Karena Karena gini loh Kang Yang saya alami ini Masalah di Negara kita ini juga Karena kebenaran Yang tadi dipaksakan Itu dia menciptakan Kebenaran yang baru Iya Iya Karena ini Satu-satu Kesemuan Dipaksakan Dan diulang-ulang Dia menjadi satu Kesemuan yang baru Dan belum tentu Kebenaran orang banyak Itu sesuatu yang benar Oh iya Itu udah hukum sih Bil Yang mayoritas itu Perlu dipertanyakan Kerumunan itu Perlu dipertanyakan Oke Kalau yang saya pelajari Itu kebenaran Itu ada Tipenya ada tiga Kebenaran diri sendiri Kebenarannya orang banyak Sama kebenaran yang sejati Nah kira-kira Yang mendekati Kebenaran yang sejati Itu indikasinya apa Kira-kiranya Oke Terima kasih Bil Pertanyaannya keren banget Nuhun Bil Nuhun Oke Kang Diki silahkan Terima kasih Terima kasih Oke Sip Sip Ya begini Kebenaran yang sejati itu Tapi sebelumnya Kita harus tahu dulu Definisi kebenaran itu apa Karena kebenaran Dengan benar itu beda Kebenaran Itu benar-benar 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 Oke Kebenaran itu benar-benar Kebenaran itu adalah Benar-benar-benar Benar-benar 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 Oke Jadi lima kali benar Benar-benar 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 Oke Kang Iya Itu kebenarannya Benar-benar-benar Dan Benar-benar Oke Nah kalau benar Itu pasti mengenal salah ada lawannya Apakah kebenaran itu ada lawannya karena kalau misalkan iscayaan itu tidak ada lawannya karena kebenaran yang absolut itu adalah keniscayaan Oke kan sudah dibahas tadi kebenaran yang absolut kebenaran hakiki kebenaran sejati itu adalah keniscayaan itu sendiri jadi ketika kita berbicara tentang manusia itu tidak bisa hidup tanpa oksigen siapa sih yang mau berdebat tidak ada manusia itu tidak bisa hidup tanpa makan siapa sih mau berdebat tidak ada tanpa minum juga tidak ada yang bisa berdebat Nah itulah kebenaran sejati kebenaran yang hakiki soal pendapat tentang kebenaran itu sendiri itu tergantung dari definisi tiap orang tentang kebenaran itu sendiri tapi yang jelas kebenaran itu tidak terbantahkan ketika kita mulai berbicara tentang kebenaran yang absolut kebenaran yang sejati berarti kita berbicara tentang keniscayaan itu sendiri nah kalau misalnya yang namanya benar dan salah itu bisa didoktrin dan didogmakan dan itu masih bisa diperdebatkan jadi yang paling mudah Apakah yang ketika kita berbicara tentang kebenaran itu masih bisa diperdebatkan kalau masih bisa itu bukan kebenaran yang sejati atau bukan kebenaran yang hakiki karena kebenaran yang hakiki itu adalah keniscayaan itu sendiri tidak ada perdebatan di dalam itu manusia butuh yang namanya kasih sayang ya Apakah ada perdebatan tidak ada manusia butuh yang namanya dipelihara ketika bayi karena dia tidak bisa memelihara dirinya sendiri ketika bayi Apakah ada perdebatan tidak ada itulah kebenaran Nah kalau misalnya benar yang diunggah dan kemudian itu sebetulnya adalah kebohongan yang kemudian dikemas apalagi kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan mengatasnamakan Sang Mah yang menjadikan nah inilah yang berbahaya misalnya untuk urusan politiklah sekarang ya ulang-ulang aja tuh berita yang bohong ulang-ulang saja terus berita bohong makanya itu akan bisa dianggap benar asal diulang terus tiap hari terus jadi kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus akan bisa terlihat menjadi benar lalu akan membentuk kebenaran-kebenaran yang akan membuat cara-cara kebenaran yang baru lagi nah makanya kita lihat saja buktinya sekarang kita lihat fakta dan buktinya apakah planet ini maju dengan pola-pola yang sekarang berlaku terbukti tidak akan dia betul malah kita terkotak-kotak dalam bentuk negara-negara kita lupa bahwa kita makhluk planet yang sama gitu ya tapi kita dikotak-kotakan dengan macam-macam iya kita dikotak-kotakan dikotakan dalam bentuk negara dikotakan dalam bentuk RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan sebagainya ya ada kotak-kotak di sana itu dalam kotak-kotak dalam agama dan sebagainya begitu ya begitu itu kotak-kotak semacam begitu manusia itu dikotakan semua dikotakan-dikotakan agar apa? agar mudah sekali dipecah belah ketika manusia terpecah belah manusia tidak akan bisa bersatu ketika manusia tidak bisa bersatu itu sangat mudah untuk dikontrol ujungnya controlling lagi ya? iya controlling system iya ujungnya adalah new world order yes yes jadi bagaimana manusia itu harus bisa dikontrol semuanya di dalam satu kontrol jadi ketika manusia itu bisa dikontrol nah si yang mengontrol inilah yang dia akan berkuasa secara diam-diam dan dia tidak perlu muncul ke permukaan dia di belakang layar saja yang dimunculkan mah semua anak buahnya dia betul dia gak akan ke ya sekarang gimana? gimana kan? semua yang 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 master-masternya itu kan di luar dari medianya bahkan mungkin keluarganya gak nonton medianya kan anaknya gak boleh nonton medianya yang dia bikin sendiri loh dia bikin sendiri anaknya gak boleh nonton medianya gitu iya 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 contohnya lah orang jualan rokok belum tentu dia ngerokok oke oke jadi poinnya adalah transformasi dari kebenaran dia jualan rokok dia jualan rokok oke oke jadi kembali ke pertanyaan Billy tadi intinya adalah kemiscayaan gitu ya jadi itulah yang harus kita bicarakan oke anyway kebenaran itu dinamis keniscayaan karena kebenaran sejati sendiri adalah keniscayaan betul betul makanya itulah kenapa gak ada statement berlomba-lomba dalam kebenaran gitu Kang Digi masih oke? eh itu dia ya sekarang udah balik lagi tadi sempat putus-putus ya oke saya ulang tadi tadi menyambung dari statement Kang Digi itulah kenapa kita tidak ada statement untuk berlomba-lomba dalam kebenaran karena setiap manusia punya kebenaran yang tidak absolut gitu semuanya dinamis dan mengalir bahkan kebenaran kita malam hari ini akan menjadi sesuatu hal yang baru esok pagi gitu ini bisa jadi expired malam hari ini gitu lah kira-kira karena kita semua dinamis dan mengalir gitu ya Kang ya kira-kira ya iya iya thank you Kang Digi thank you ya Bill itu kurang lebih mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan oke terakhir aduh Puntan Pisan ini pertanyaannya banyak banget tapi sudah 2127 dan ini pertanyaan terakhir yang langsung dan tapi menariknya tadi paparan-paparan Kang Digi itu banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di chat juga gitu dan mudah-mudahan itu ada korelasinya dan bisa menjadi satu jawaban gitu dan terakhir ini maaf sekali teman-teman di chat kuning terakhir kita terhubung sama Mas Adwin Singarimbun silahkan Mas Adwin terima kasih Kang Abu aduh apa kabar Kang Digi udah lama iya genut daya nama lagi gak banyak pikiran kalau gemuk oke jadi gini Kang singkat aja sih sebetulnya karena saya kan kerjanya di urusan kebencanaan saya tadi tertarik masalah peradaban masa lalu Kang saya ingin bertanya Kang ketika peradaban masa lalu bagaimana menyikapi bencana untuk memitigasi dan mencegah mencegah bencana itu terus saya pun baca-baca ya di kitab itu para utusan itu yang saya tangkap gitu ya itu lebih kepada hanya memberi peringatan memberi peringatan tanpa mencegah adanya bencana nah itu mungkin akan bisa cerita sedikit ketika peradaban masa lalu itu bagaimana sih sebetulnya gitu menyikapi bencana dalam untuk mencegah dan mitigasi gitu aja Kang padat dan jelas oke terima kasih Kang Adwin terima kasih atur nuhun silahkan Kang Digi ya begini sebetulnya kalau misalnya kita ceritakan tentang masa lalu ketika di dalam memitigasi ya bencana itu orang-orang masa lalu itu mengenal yang namanya dorval dorval itu adalah alat anti gempa buatan kaum luhur kita dorval itu sampai sekarang masih ada dimana-mana masih ada di gunung-gunung itu masih ada dorval itu bahkan ketika di gunung padang pun ketika digali itu masih ditemukan yang namanya dorval tapi karena proses galian itu menjadi rusak dorval itu alat bulat ya bulat dan di tengahnya itu bisa berputar untuk bisa mencegah gempa itu terjadi nah tapi itu kan alatnya dan bagaimana mencegah gempa-gempa yang lain itu baru dari gempa ya itu baru dari gempa belum dari badai matahari atau flare matahari yang menyerang planet bumi belum dari asteroid yang nombok planet bumi begitu ya belum dari yang namanya angin seperti lanina el nino dan sebagainya belum dari yang namanya tsunami belum dari yang namanya gunung meletus dan sebagainya nah mereka sudah bisa memitigasi bencana makanya sejak zaman dulu mereka itu membuat bangunan-bangunan itu ini apa bangunan-bangunan yang dia mampu bergoyang dengan ini dengan baik jadi bangunan-bangunan mereka itu jarang yang ditanam ke dalam tanah tapi bangunan-bangunan mereka itu rata-rata dia tidak berfondasi makanya kecuali kalau misalnya bangunan kaum Broden atau Brodela itu raksasa itu gede-gede itu karena dari batuan yang sangat besar yang sekarang berubah menjadi piramid-piramid dan mereka juga membuat bangunan-bangunan berbentuk piramid seperti ini kalau berbentuk piramid seperti ini jadi kalau ada gempa mereka cuma bergeser kiri-kanan itu tidak akan langsung beruk gitu runtuh karena kekuatan di bawahnya itu jauh lebih besar di bawah itu lebih besar daripada di atasnya otomatis kekuatan kuda-kudanya juga menjadi kuat begitu itu dari rumah untuk menghindari gempa dan kemudian gunung berapi gunung berapi mereka sejak dulu sudah banyak sekali melubangi gunung-gunung berapi jadi gunung berapi itu diliangan oleh mereka itu pinggir-pinggirnya nah si kawah si apa si kawah-kawah yang ada keluarnya itu kemudian mereka olah untuk menyuburkan tanaman yang di sekitarnya mereka olah menjadi ini apa alat-alat untuk pertanian dan sebagainya itu dari sana nah untuk flare matahari mereka itu menghitung dari perhitungan kalender origom nah kapan matahari itu akan melidahkan flare-nya itu mereka sudah ada perhitungan-perhitungannya dan mereka harus apa dan bagaimana mereka sudah biasanya kalau untuk flare matahari mereka pasrah kecuali nah mataharinya itu dibenahi itu lain cerita itu lain cerita ya pembenahan itu ada satu kaum yang memang biasa mengurus itu namanya kaum Etefaka itulah ceritanya panjang ya kalau itu ya karena saya harus bercerita tentang makhluk-makhluk yang di luar planet ini dan mungkin itu ada sesi khusus nanti kita ngobrol soal itu oke saya bisa cerita banyak lah tentang itu kalau misalnya mau itu justru seru oke mau kah next episode ya next episode kita bicara tentang alien karena manusia sendiri ada keturunan alien karena Adam itu diturunkan-kan ke planet ini ya surga itu dimana surganya Adam apakah sama dengan surga nanti setelah kematian wih seru oke kang luar biasa nah sedar sebentar sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi nah itu kan tentang mitigasi nih dan kemudian setelah itu ada kebencana seperti tsunami dan sebagainya makanya kenapa orang-orang zaman dulu itu mereka itu kalau misalnya di pantai mereka akan mencari perbukitan jadi mereka tidak akan pernah membangun di pinggir pantai tapi mereka akan membangun di atas perbukitan seperti rumah ini pantainya itu di sana di bawah jadi kalau tsunami itu paling hanya sebatas kaki-kaki dari perbukitannya saja nah itu salah satu salah dua salah tiga contoh soal mitigasi bencana dan itu itu sebetulnya sudah ada diajarkan oleh para leluhur kita begitu tinggal bagaimana kita menconteknya saja lah sekarang nanti ngobrol aja langsung gak mampap lah sama saya langsung aja nanti biar teknis-teknisnya dikasih tahu biar-biar langsung direct sama teknis gitu ya iya iya langsung sama teknis langsung cara bikinnya gimana terus bagaimana merubah udara menjadi air dan sebagainya karena tempat bencana kan susah air nah kita nanti saya ajarkan cara membuat merubah dari udara untuk menjadi air minum langsung bisa oke wah luar biasa nanti sekalian kita bikin pelatihan buat khusus dialog positif oke dan saya rasa teman-teman pada mau dialog positif pelatihan oke dan yang penting Kang Diki saya mohon ada ada keluangan untuk waktu untuk kembali lagi ke dialog positif setuju ya teman-teman ya mudah-mudahan kita semua bisa selamat rahim sama Kang Diki banyak sekali hal-hal yang bisa kita serap dari Kang Diki boleh tepuk tangan lu buat Kang Diki ya Kang Diki haturnuhun pisan haturnuhun pisan malam hari ini banyak sekali insight banyak sekali hal-hal yang wah asik lah di dalam banyak yang banyak yang tergugah dan tadi terima kasih Kang Diki atas bimbingan nafasnya terakhir Kang Diki seperti biasa final statement episode 144 silahkan Kang Diki ah ini move in untuk move on oke move in sudah itu aja cukup ya Kang ya Kang Diki final statementnya simple tapi dalam terus ya move in untuk move on haturnuhun sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling kencang buat Kang Diki di episode 145 Kang Diki jangan lupa ikan bakar di Candaka Bandung di Sarijadi diantos Kang Diki oh gitu ya atau nanti diambil atau nanti diambil keraja mantri Kang Diki tenang Kang Diki pokoknya tulang nawe nya tulang nawe Kang Diki nuhun pisang baktos kasadayana nuhun pisang nuhun pisang baik sekali lagi teman-teman boleh tepuk tangan untuk Kang Diki terima kasih Kang Diki waktunya ah seru ya malam hari ini Kang Diki itu selalu membawa kita ke spektrum yang lebih luas tetapi poinnya adalah mari kita belajar menjadi nol mari kita membersihkan seperti kertas putih dan biarkanlah semesta yang mewarnai dan menggambari kertas kita sehingga kita akan kembali dalam keadaan netral fitrah dan kita akan kembali dalam keadaan benar-benar damai terima kasih mohon maaf lahir dan batin wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita foto dulu